Pedang hati suci Soh Sin Kiam Par 6 Tikhun kaget demi mendengar Cui Sing berteriak-teriak memanggil ajahnya Pikirnya, Hiat Tulo Co sedang bertempur dengan imam tua itu Melihat gelagatnya susah untuk terjadi kalah menang dalam waktu singkat Dan bila ajahnya mendengar suaranya serta memburu kemari Bukankah aku akan dibunuh olehnya? Maka cepat ia mencegah teriakan Cui Sing Hei, jangan engkau berteriak-teriak Bila salju menjadi longsor lagi, jiwa kita pasti akan melayang bersama Aku justru ingin mati bersama Hwasyo Jahanam seperti kau ini Dan perat Cui Sing dengan gemas Dan kembali ia berteriak-teriak, ajah, ajah Aku berada di sini tutup mulutmu bentak Tikhun Jika salju longsor lagi, bukankah jiwa kita melayang Bahkan ajahmu juga akan mampus Apakah kau hendak membunuh ajahmu? Kau benar-benar puteri jahat yang puthau, tak berbakti Rupanya cercaan Tikhun itu kena di hati si gadis Sebab Cui Sing lantas berpikir, ja, betul juga Bila ajah pun sampai berkorban, aku yang berdosa Tapi segera terpikir pula olehnya, ah, betapa hebat kepandayan ajah Salju longsor tadi telah menakutkan orang lain hingga lari terbirik-birik Sebaliknya lau pepek toh mampu melintasi lautan salju setinggi itu Dan kalau lu pepek dapat kemari, dengan sendirinya ajah pun dapat Andaikan teriakan ku akan membuat salju longsor lagi Paling-paling juga aku yang akan terurup mati Ajah pasti takkan berhalangan apa-apa Padri tua itu terlalu lihai, bila lo pepek terbunuh olehnya Pasti yang paling celaka adalah diriku karena tercengkeram di tangan kedua padri jahat ini Berpikir begitu, maka kembali ia berteriak-teriak lagi Ajah, ajah Aku berada di sini, lekas datang menolong aku semula ketika gadis itu sudah diam Tikhun mengira ia takkan bersuara lagi Siapa duga mendadak ia berteriak pula Bahkan semakin keras, seketika tikhun menjadi tidak tahu kera bagaimana harus menyetupnya Waktu menengadah, ia lihat hiat tulocor masih menempur imam tua itu dengan sengit Golok merah yang diputar dengan cepat itu berwujud selingkar sinar merah yang bertebaran di atas salju yang memutih perak Gerak-gerik imam tua lo senghang itu tampaknya tidak terlalu cepat Tapi penyagaannya rapat sekali, meski hiat tulocor tampaknya takkan kalah Tapi untuk menang juga susah terjadi dalam waktu singkat Dalam pada itu didengarnya Cui Sing masih terus berteriak-teriak pada seng Ajah Kemudian tiba-tiba berganti memanggil, Tiawoko, Tiawoko Lekas kemari lama-kelamaan tikhun menjadi sebal dibuatnya Bentaknya pula, budak bawel Lekas tutup mulutmu bila engkau tidak ingin kupotong lidahmu Aku justru ingin berteriak, aku justru akan berteriak demikian sahut Cui Sing Dan kembali ia berteriak lebih keras, Ajah, Ajah Aku berada di sini karena khawatir tikhun benar-benar mendekatinya Maka ia lantas berbangkit sambil memegang sepotong batu Selang sejenak, ia lihat tikhun masih menggeletak di tanah tanpa berkutik Mendadak teringat olehnya, Jah, Hwasio jahat ini telah patah kakinya Kalau tiada ditolong oleh paderi tua itu, sudah lama ia dibunuh oleh Tiawoko Gerak-geriknya terang tidak leluasa Mengapa aku takut padanya demi dapat membedakan kedudukan masing-masing Segera Cui Sing membatin pula, Hwasio tua itu terangpakan datang ke sini Kenapa aku tidak lantas membunuh Hwasio muda ini sekarang juga Dengan match mendelik segera ia angkat batu yang dipegang itu Dan mendekati tikhun terus saja ia keperukan batu itu ke atas kepala pemuda itu Sudah sejak tadi tikhun mengikuti gerak-gerik Cui Sing Ketika tiba-tiba dilihat sikap si gadis menjadi beringas, diam-diam ia sudah mengeluh Maka ketika gadis itu mendekati dirinya, segera ia tahu gelagat tidak menguntungkan Dan ketika batu itu menimpa ke atas kepalanya, terpaksa ia berguling ke samping Beluk, batu itu menghantam di tanah salju, selisih dari mukanya cuma beberapa senti saja Sekali menimpuk tidak kena, kembali Cui Sing jemput batu yang lain dan menyambit pula Sekali ini mengarah ke perut tikhun Terpaksa tikhun mengkerut tubuh dan berguling pula Tapi karena tulang kaki patah, gerak-gerik tidak leluasa Akhirnya tulang betis kena tertimpuk pula oleh batu itu Krak, kembali tulang betis pecah tertimpuk batu Saking kesakitan sampai tikhun menyerit Sudah tentu Cui Sing sangat girang Lagi-lagi ia angkat sepotong batu hendak menimpuk pula Tikhun insaf dirinya sudah merupakan makanan empuk bagi orang Kalau beruntun-runtun kena ditimpuk beberapa kali lagi Pasti tamatlah riwajatnya Dalam kehilangan akalnya, mendadak ia pun sambar sepotong batu Dan balas menggertak, budak setan Kau berani menimpuk batu pula, biarku keperuk mampus kau dahulu Meski kaki tikhun patah, tapi tenaga tangannya masih kuat Ketika Cui Sing benar-benar menimpuknya lagi Dengan kebuakan ia mengagus lagi sambil berguling Lalu kontan balas menyambitkan batu yang disambarnya Tadi lekas-lekas Cui Sing melompat ke samping Tapi batu itu pun menyerempet lewat di sisi telinga membuatnya kaget Ia tidak berani menimpuk batu lagi Tapi segera ia jemput sebatang ranting kaju Dengan gerakan san Cui Tuwi Chiu Mendorong perahu menurut arus Ia terus tusuk pundak Tikhun Ilmu pedang keturunan keluarga Cui memang sangat hebat Meski senjata yang digunakan hanya sebatang kaju Tapi kera menusuknya sangat cepat Sekalipun Tikhun dalam keadaan sehat Walafiat juga bukan tandingannya Apalagi sekarang Maka begitu tusukan itu tiba Sedapat mungkin ia miringkan pundak untuk menghindar Namun mendadak Cui Sing ganti tipu serangan Dengan Oh Leong Tem Jiow Naga hitam menyulur cakar Glok dengan tepat ujung kaju kena cakar dikening Tikhun Pabila senjata yang dipakai Cui Sing adalah pedang benar-benar Maka jiwa Tikhun pasti sudah melayang Namun demikian Biarpun cuma sebatang kaju saja Toh juga sudah membuat Tikhun kesakitan setengah mati Hingga metu berkunang-kunang Sepanjang jalan kau Hwasyo Jahanam ini telah menyiksa nonamu Kini dapatkah kau menyiksa aku lagi? Katanya kau hendak memotong lidahku Hajolah, mengapa tidak coba-coba potong demikian Dan berat Cui Sing Habis itu, kembali ia angkat ranting Kaju itu menghantam dan menyabat ke atas kepala Pundak dan pinggang Tikhun Setiap kali kena dihajar Kontan tubuh Tikhun bertambah babak belur Hajolah, mengapa kau tidak minta tolong cosuyamu? Hektometer, biarlah ku hajar Mampus dulu kau Hwasyo Jahat ini Begitulah sambil memaki Cui Sing terus menghujani Tikhun Dengan hajaran ranting kaju itu Karena tak dapat melawan Terpaksa Tikhun hanya tutupi kepala dan mukanya dengan kedua tangan Namun begitu tangan dan lengannya menjadi ikut babak belur juga Hingga darah berceceran Saking sakitnya Tikhun menjadi nekat Mendadak ia pegang ranting kaju orang Waktu Cui Sing menyabatnya lagi Lalu dibetot sekuat-kuatnya Kalau Cui Sing tidak lepas tangan Bukan mustahil ia akan dipeluk oleh Tikhun Terpaksa ia lepas tangan Dan mendadak Tikhun lantas balas menyabatkan ranting kaju itu Cui Sing terkejut dan cepat-cepat melompat mundur Kemudian ia jemput sebatang kaju yang lain Dan maju pula hendak melabrak Tikhun Dalam bahaya mendadak timbul suatu akal Tikhun Tiba-tiba teringat suatu akal bajingan olehnya Ia berteriak Jangan maju lagi Selangkah kau berani maju Segera aku membuka celana dan sambil berteriak Kedua tangannya lantas mirabar-rabar pinggang dengan lagak hendak membuka celana Keruan Cui Sing kaget Lekas-lekas ia berpaling ke arah lain dengan muka merah jengah Pikirnya segala kejahatan juga dapat dilakukan Hwasio jahat ini Bukan mustahil dia akan menggunakan kelakuan rendah ini untuk menghina diriku Hajalah, lekas kau melangkah ke sana Lebih jauh lebih baik Segera Tikhun berteriak-teriak pula Hati Cui Sing berderbaran Ia tidak berani membangkang Benar-benar ia melangkah maju ke sana Tikhun sangat girang karena akal bajingannya berhasil menakutkan si gadis Segera ia menggembor lagi Nah, sudahlah Aku sudah copot celanaku sekarang Jika kau masih ingin menghajar aku Silakan datang kemari Keruan Cui Sing bertambah kaget Masakan pantas seorang gadis disuruh hajar orang telanyang Tanpa pikir lagi ia terus melompat ke sana Jangankan mendekat Sekalipun menoleh juga tidak berani Ia menyingkir jauh-jauh kebalik gundukan salju sana Padahal Tikhun sebenarnya tidak melepas celana segala Apalah yang dikatakan itu hanya untuk menggertak saja Pikir-punya pikir ia menjadi geli sendiri Dan gegetun pula akan nasibnya yang apes Hajaran yang kenyang dirasakan tadi Paling sedikit ada 50 kali banyaknya Dan antara badannya hampir-hampir rata penuh Babak belur, tulang betis yang pecah di timpuk batu itu Lebih-lebih kesakitan pula Pikirnya, coba kalau aku tidak gunakan akal bajingan Mungkin saat ini riwajatku sudah tamat Ha, aku Tikhun adalah seorang laki-laki sejati Tapi sekarang telah berlaku serendah dan sekotor ini Biarpun jiwaku ini selamat Kira bagaimana aku harus berhadapan dengan orang kelak Waktu ia memperhatikan suasana di tebing karang sana Ia lihat pertarungan Hiat Tu Loco dan Lo Seng Hong masih berlangsung dengan sengit Puncak karang yang dipakai gelanggang pertarungan itu menonjol keluar dari sebuah dinding tebing yang terjal Tingginya dari tanah paling sedikit ada ratusan meter tingginya Di atas karang yang luasnya cuma beberapa meter itu penuh tertimbun salju Asal salah seorang terpeleset sedikit saja hingga tergelincir jatuh ke bawah Biarpun setinggi langit ilmu silatnya juga akan terbanting hancur lebur Dipandang dari bawah, Tikhun merasa perawakan kedua orang itu pun banyak lebih kecil daripada tubuh mereka yang sebenarnya Lengan baju kedua orang itu tampak berkibaran hingga mirip dua dewa sedang nih layang-layang di tengah awang-awang Sungguh idah pemandangan itu Meski Tikhun tidak terlalu jelas menyaksikan jalannya pertarungan mereka Tapi dapat diduga setiap jurusnya pasti menyangkut mati atau hidup masing-masing Dalam pada itu tiba-tiba terdengar cuising berteriak-teriak pula dibalik gundukan salju sana Ajah, ajah, lekas kemari setelah berteriak beberapa kali mendadak dari arah timur laut ada suara seorang tua menjawabnya Apakah Cui Tikli disitu? Ajahmu mengalami sedikit cibera, sebentar lagi pun akan menyusul tiba dari suara itu Cui Sing dapat mengenali orang itu adalah Hoa Tiatkan, yaitu tokoh kedua daripada empat kakek loko Aliu Cui Dengan dirang segera ia berseru menanya, apakah Hoa petek disitu? Dimanakah hajah? Bagaimana luka nyawah? Celaka, sekali ini benar-benar celaka demikian diam-diam Tikhun mengeluh Dia kedatangan bala bantuan, tamatlah riwajatku tentu dan hanya sekejap saja si kakek Si Hoa itu sudah berlari sampai di tempat Cui Sing Terdengar katanya, tadi mendadak sepotong batu yang jatuh dari atas pencak gunung telah menindih ke atas kepala liuk pepek Karena ajahmu hendak menyelamatkan liuk pepek, ia telah hantam batu itu Tapi karena batu itu terlalu besar dan berat Maka tangan ajahmu mengalami sedikit cibera, tapi tiada berhalangan apa-apa Eh, Hoa pepek, ada seorang hwasyo jahat di sana Lekas, lekas Hoa pepek pergi ke sana dan membunuhnya Tapi dia, dia telah buka, begitulah Cui Sing menjadi malu untuk menjelaskan Tikhun telah membuka celananya Baiklah, akan kubunuh dia, di mana tempatnya terdengar Hoa tiatkan menyaut Cui Sing lantas menunjukkan tempat beradanya Tikhun Tapi khawatir kalau mendadak melihat pemuda itu dalam keadaan telanyang Sambil jarinya menudin ke belakang, kakinya berbalik melangkah ke sana Dan selagi Hoa tiatkan mendekati Tikhun untuk membunuhnya Tiba-tiba terdengar suara nyaring tering ting 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 empat kali Suara nyaring beradunya senjata dari atas tebing curam itu Waktu ia menengadah, ia melihat golok dan pedang hiat Tu Loco dan Lo Seng Hang saling bertahan menjadi satu Kedua orang sedikit pun tidak bergerak seolah-olah sudah mati beku oleh dinginnya salju Kiranya ilmu golok dan ilmu pedang kedua orang itu ada keunggulannya sendiri-sendiri Saking seru pertempuran itu, sampai akhirnya terpaksa kedua orang mesti mengadul Wakang dengan mati-matian Sudah tentu Hoa tiatkan tahu kira mengadul Wakang begitu adalah kira yang paling bahaya Sekali sudah terjadi kalah dan menang, yang kalah tentu akan terluka parah Bila tidak mati tiba-tiba tergerak pikirannya Hiat Tu Oke Ceng itu sedemikian tangkas dan ganasnya Belum tentuloh Hiante dapat menyatuhkan dia Dalam keadaan demikian bila aku tidak lantas mengerojoknya Mau menunggu kapan lagi meski kedudukan dan nama baiknya dibuling sangat tinggi Sebenarnya ia tidak sudi mendapat nama jelek karena mengerojok Tapi kejadian para kesatria Tionggoan mengu berdua padri Hiat Tu Bun itu sudah menggemparkan antara dunia persilatan Jikalau sekarang ia dapat membunuh Hiat Tu Ceng itu dengan tangan sendiri Nama harumnya tentu cukup untuk menutupi nama jeleknya karena telah mengerojok Karena pikiran itu, mendadak ia putar tubuh dan berlari kebalik tebing curam itu Dengan demikian selamatlah jiwa Tikaun Sebaliknya Cung Ising menjadi heran dan khawatir Hai, Hoa Pepek, apa yang hendak kau lakukan serunya? Dan begitu tercetus pertanyaannya itu, segera ia pun tahu sendiri akan jawabannya Ia lihat secara diam-diam Hoa Tiatkan sedang merajat ke atas tebing yang terjal itu Tangan jago Si Hoa itu memegang sebatang tumbak pendek dari baja murni Sekali ujung tumbak digunakan menutul di dinding karang Segera tubuhnya melompat ke atas 2-3 meter tingginya Waktu tubuh menurun, tumbak pendek itu lantas menutul di dinding karang lagi untuk menahan Lalu mencelat naik ke atas lagi Keramanyatnya itu jauh lebih cepat daripada Hiat Su Cheng dan Lo Seng Hang tadi Di pihak lain demi mendengar tindakan orang sudah makin menyauh, dirinya tidak jadi akan dibunuhnya Maka legalah hati Tikaun Tapi rasa lega itu hanya terjadi sekejap saja Sebab lantas dilihatnya juga Hoa Tiatkan sedang melompat dan merajat ke atas karang yang terjal itu Sudah tentu ia menjadi khawatir Harapan satu-satunya baginya sekarang jalah Semoga sebelum Hoa Tiatkan mencapai puncak karang itu Lebih dulu dapatlah Hiat Su Cheng membunuh Lo Seng Hang Habis itu dapat segera bertempur melawan Hoa Tiatkan Kalau tidak, bila nanti dikerojok oleh Hoa Tiatkan berdua Pasti pada ritual itu akan dirobohkan Tapi kemudian lantas terpikir pula olehnya Lo Seng Hang dan Hoa Tiatkan itu adalah kesatria yang berbudiluhur Sedangkan Hiat Su Cheng itu sudah terang Gamblang adalah seorang yang maha jahat Namun aku malah mengharapkan orang jahat membunuh orang baik Ai, tikun, wahai, tikun, ternyata sudah sedemikian bejatnya moralmu Begitulah di samping khawatir bagi keselamatan sendiri Ia mencela pula dirinya sendiri Perasaannya menjadi kusut sekali Dan pada saat itulah dilihatnya Hoa Tiatkan sudah melompat naik ke atas karang itu Tak kala itu Hiat Su Cheng sedang mengadu tenaga dalam dengan mati-matian kepada Lo Lo Seng Hang Secara bergelombang-gelombang tenaga dalamnya sedang dikerahkan bagaikan ombak yang mendampar-dampar hebatnya Sebaliknya Lo Seng Hang adalah tokoh terkemuka dari Tai Kek Bun Selama hidupnya yang dilatih Jalah Kero menggunakan kelunakan untuk melawan kekerasan Maka walaupun tenaga dalam Hiat Su Cheng terus membanyir Namun dengan tenang ia pun gunakan tenaga dalamnya yang lunak itu untuk mematahkan setiap desakan lawan Lebih dulu ia bertahan, habis itu akan terus balas menyerang bila musuh sudah lelah Dengan demikian, biarpun tenaga dalam Hiat Su Lo Co sangat kuat Titik serangannya yang diarah juga berubah-ubah Namun sesudah saling ngotot setian lamanya Tetap ia tak dapat mengapa-apakan Lo Seng Hang Dengan memusatkan semangat dalam mengadu lukang itu Kedua orang itu sudah melupakan apa yang terjadi di sekitarnya Maklum, kalah menang dalam keadaan demikian tergantung sedetik saja Siapa lengah sedikit Seketika akan memberi kesempatan kepada lawan untuk melancarkan tenaga dalamnya lebih kuat Waktu Hoat Tiat Kan melompat ke atas sekarang itu Kedua orang itu tiada satupun yang tahu Ia lihat Hiat Toceng dan Lo Seng Hang masih senjata mengadu senjata Dan tangan mendempel tangan Di atas kepala mereka mengepulkan hawa Pertanda tenaga dalam mereka sudah penuh dikerahkan Diam-diam Hoat Tiat Kan memuji juga ketangkasan kedua orang itu Dengan diam-diam ia menggermet ke belakang Hiat Tulo Co Ia angkat tumbak bajanya yang pendek itu Ia himpun segenap tenaga kelengan yang memegang senjata itu Sekali sinar tumbak berkelebat dengan cepat dan keras ia terus menusuk ke punggung Hiat Tulo Co Pada waktu Hoat Tiat Kan mulai mengangkat tumbaknya tadi Sinar tumbak yang kemiluan telah menimbulkan cahaja refleksi pada tanah salju yang putih bersih itu Hingga menyilaukan Tikhaun Ia terkejut dan cepat berteriak sepenuh tenaganya Awas, di belakang ada orang mendengar jeritan yang mengguncangkan kalbu itu Mendadak Hiat Tulo Co tersadar Tiba-tiba ia merasa serangkum angin tajam telah menyambar dari belakang Padahal saat itu ia sedang mengadu tenaga dalam dengan Lo Seng Hong Untuk berkelit atau mengganti tempat terang sangat sulit Jangankan hendak menarik senjata untuk menangkis serangan dari belakang itu Tapi pada ritual itu dapat berpikir cepat Daripada mati konyol, lebih baik aku mati terbanting saja Aku tidak boleh mati di tangan musuh karena pikiran itu Mendadak ia mendakan tubuh dan melesat ke samping Ia sengaja terjun ke bawah jurang Dalam pada itu tusukan tumbak Hoat Tiat Kan itu sudah bertekad harus membinasakan Hiat Tujeng itu Maka tusukan itu luar biasa kerasnya dan tak tertahankan lagi Siapa tahu mendadak ada perubahan yang tak terduga oleh siapapun juga Pada detik menentukan itu mendadak Hiat Tujeng terjun ke bawah jurang Maka terdengarlah kerat sekali, ujung tumbak menancap di tubuh kawan sendiri Yaitu di atas dada Lo Seng Hong Begitu kuat tusukan itu hingga ujung tumbak menembus dari dada ke punggung Sudah tentu kejadian itu pun sekali-kali tidak tersangka oleh Lo Seng Hong hingga ia pun tidak sempat menghindar Dalam pada itu Hiat Tujeng yang menerjun ke dalam jurang itu semakin dekat dengan tanah Sekonyong-konyong ia menggertak sekali sambil ajun goloknya membaco ke bawah Dasar jiwanya mungkin belum ditakdirkan mampus Bacokan itu tepat mengenai batu karang yang menonjol hingga lelatu api bercipratan dan dajah turunnya menjadi tertahan sedikit Menyusul sebelah tangannya terus memukul pula ke bawah Berat, salju bertebaran kena tenaga pukulannya itu Sejenak kemudian Hiat Tujeng dapat pula menancapkan kakinya ke tanah dengan enteng dan pak kurang sesuatu apapun Eh HM, cucu murid yang baik Untunglah engkau telah menyerit hingga jiwa kakek gurumu ini tertolong demikian Ia mengangguk kepada Tik Hun sebagai tanda pujian Rasakan goloku tiba-tiba seorang mementak di belakangnya Dengan ilmu Teng Hang Pian Gi atau mendengarkan suara memberdakan arah senjata Dengan cepat dan tanpa balik tubuh paderi itu terus putar golok ke belakang untuk menangkis Terang, dua golok saling bentur dengan keras Kontan Hiat Tujeng merasakan dadanya sesak, hampir-hampir golok terlepas dari cekalan Keruan kejutnya tak terkatakan Waktu ia menoleh, ia lihat penyerang itu adalah seorang kakek yang bertubuh tegap kekar, berjenggot panjang dan sudah putih semua Tangan memegang sebatang Puitotu, yaitu golok tebal yang berujung dalam bentuk kepala setan Sikapnya sangat gagah Hanya sekali gebrak itu saja, maka Hiat Tujeng menjadi jari Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa tenaga dalamnya sudah banyak terbuang ketika mengadul Wakang dengan Lo Seng Hang tadi Ditambah lagi menerjun dari atas Ia mesti menggunakan tenaga pukulannya untuk menahan dajah turunnya tubuh hingga tidak terbanting mati Coba kalau orang lain, andai kata tidak terbanting mampus, paling sedikit juga akan tangan patah atau remuk isi perutnya dan terluka parah Ia coba menyalankan tenaga murninya, ia merasa di dalam perut agak sakit, tenaga susah dikerahkan Liokto aku, paderi cabul itu telah membunuh Lo Hyante Kalau kita tidak mencingcang dia hingga menjadi baso, sungguh tak terlampias dendam kita Demikian tiba-tiba seorang berseru dari sisi kiri sana Pembicara itu bukan lain daripada Hoat Tiatkan Sesudah dia salah membunuh kawan sendiri, yaitu Imam Tua Lo Seng Hong Sudah tentu ia sangat berduka dan buka pula kepada musuh yang licit itu Secepat terbang ia pun memburu ke bawah jurang dengan maksud hendak mengadu jiwa dengan Hiat Tu Lo Co Kebetulan saat itu Liok Tian Ju, yaitu si kakek pertama dari Lem Solo, juga telah menyusul tiba Maka kedudukan Hiat Tu Lo Co kembali terjepit lagi dari dua jurusan Mau tak mau Hiat Tu Lo Co menjadi khawatir juga Ia insaf tenaga dalam sendiri sudah terkuras sebagian besar Melawan seorang Liok Tian Ju saja belum tentu menang Apalagi kini ditambah Hoat Tiatkan yang tampak sudah mendekat dengan match membaras Seakan-akan hendak menelannya mentah-mentah Kalau sebentar sampai terlibat lagi dalam kerojokan mereka, pasti jiwanya akan melayang Ia pikir tenaga dalam sendiri sudah lemas, untuk lari pun tentu susah Jalan satu-satunya sekarang jalah menggunakan cuising sebagai Sandra agar musuh tidak berani terlalu mendesak padanya Dan sesudah awak sendiri dapat mengasuh barang sejam dua jam Tentu akan kuat untuk bertempur lagi Keputusan itu ditetapkannya dalam sekilas pikir saja Dalam pada itu dilihatnya golok tebal Liok Tian Ju sudah terangkat dan hendak membacok pula Cepat Hiat Tu Lo Co mendakan tubuh Beruntun-beruntun ia menyerang tiga kali ke bagian bawah musuh Perayawakan Liok Tian Ju tinggi besar Terpaksa ia mesti mengajun goloknya untuk menangkis ke bawah Padahal serangan-serangan Hiat Su Cheng itu cuma pancingan belaka Tapi juga bukan sembelarangan serangan kosong Sebab kalau sedikit salah tangkisan Liok Tian Ju itu Pasti jiwanya akan segera melayang Namun tangkisan-tangkisan itu ternyata sangat rapat Hingga tiada lubang kesempatan bagi Hiat Su Cheng untuk menyerang lebih jauh Mendadak pada ritual itu mendesak maju selangkah Tapi baru setengah jalan Tahu-tahu ia menarik diri dan melompat ke belakang malah Dengan kerusen tengkekse bersuara ke timur Tapi menyerang ke barat Barulah Hiat Su Cheng dapat melepaskan diri dari kurungan sinar golok Liok Tian Ju yang lihai itu Dan sekali sudah melompat mundur Hanya beberapa kali naik turun saja ia sudah sampai di samping Tik Hun Ketika Chung Ising tak kelihatan Segera ia menanya Dimanakah anak darah itu disana Sahut Tik Hun sambil menuding Keruan Hiat Su Loco menjadi gusar Kenapa kau tak tawan dia dan membiarkan dia lari damperatnya dengan beringas Aku, aku tak kuat, tak kuat menangkapnya Sahut Tik Hun gelagapan Hiat Su Loco semakin burka Dasarnya memang seorang yang kejam Pada saat menentukan bagi mati hidupnya itu ia menjadi lebih buas lagi Sekali kakinya bergerak Terus saja ia tenggang ke tinggang Tik Hun Pemuda itu menyerit tertahan dan badannya mencelat dan terguling ke depan Tempat di mana mereka berada itu memangnya jurang yang dikelilingi puncak-puncak gunung yang tinggi Siapa duga di bawah jurang masih ada jurang lagi Dan karena tergulingnya Tik Hun itu Tubuhnya terus tergelincir ke bawah jurang yang lebih dalam itu Ketika mendengar suara Tik Hun tadi Segera Cui Sing menoleh Demi dilihatnya Tik Hun sedang terjerumus ke bawah jurang Dalam kagetnya dilihatnya Hiat Su Loco lagi memburu ke arahnya pula Dan pada saat itu juga tiba-tiba dari samping kanan sana ada suara seruan orang Sing Ji Sing Ji itulah suara ajahnya Cui Tai Keruan Cui Sing sangat girang Segera ia pun balas berteriak Ajah sungguh sayang perbuatan Cui Sing ini Padahal waktu itu jaraknya dengan Seng ajah terlalu jauh Sebaliknya jaraknya dengan Hiat Su Loco lebih dekat Selisih jarak kedua pihak itu ada beberapa meter jauhnya Pabila Cui Sing tidak berteriak misalnya Sekali melihat ajahnya muncul Segera ia berlari ke arahnya Dengan demikian jaraknya dengan Seng ajah akan menjadi lebih dekat daripada jaraknya dengan Hiat Su Loco Tapi karena teriakannya itu Nasib hidupnya menjadi banyak perubahannya Begitulah saking girangnya ia berteriak ajah Seketika ia menjadi lupa Hiat Su Loco juga sedang memburu ke arahnya Dalam pada itu lingkaran kepungan Cui Tai Liok Tian Ju dan Hoat Tiatkan dari tiga jurusan juga semakin sempit Tampaknya dalam waktu singkat Hiat Su Loco pasti akan tergencep Tapi kalau lebih dulu Cui Sing kena ditangkap oleh paderi tua itu Kedudukan masing-masing tentu akan berubah Dengan mempunyai sandra tawanannya itu Tentu si paderi akan dapat angin lagi Karena itu cepat Cui Tai lantas berteriak-teriak juga Sing Ji, lekas kemari, lekas maka tersadarlah Cui Sing Cepat ia berlari ke depan bagaikan orang keselurupan Diam-diam Hiat Su Loco gegetun Cepat ia sambar secomot salju Ia kepala menjadi sepotong batu salju Terus disambitkan lebih dulu ke arah Cui Tai Menyusul sepotong lagi ia timpuk lengtai Hiat di punggung Cui Sing Tanpa ampun lagi gadis itu roboh tak berkutik lagi Sedangkan lari Hiat Tu Loco tidak pernah berhenti Begitu mendekat, terus saja ia pegang gadis itu Hampir berbareng dengan itu Terdengarlah suara angin menyambar dari samping Ujung tumbak Hoa Tiatkan sudah menusuk tiba Jago si Hoa itu sudah terlalu gemas Karena paderi tua itu telah mengakibatkan dia menusuk mati Saudara angkat sendiri, yaitu Lo Seng Hong Maka ia menjadi kalap tanpa menghiraukan mati hidupnya Cui Sing Yang tertawan musuh itu Tapi begitu tiba terus saja ia menusuk dengan tumbak Cepat Hiat Su Ceng menangkis, terang Tau-tau goloknya mendal kembali Kiranya tumbak Hoa Tiatkan itu pun bukan sembarangan tumbak Tapi adalah buatan baja murni hingga tak terkutung oleh Sembarangan golok atau pedang mustika Dengan memaki segera Hiat Tu Loco melangkah mundur sambil menggondol Cui Sing Tapi dari sana tampak liok Tian Ju telah membacoknya juga dengan Kui To Tung Oleh karena terkepung, untuk mundur lagi tentu juga akan terjerumus ke jurang Tetapi sekilas Siat Su Ceng melihat Tik Hun yang didepaknya ke dalam jurang tadi Bukannya terbanting mampus, tapi pemuda itu sedang berduduk di bawah situ sambil menengadah menyaksikan pertarungan mereka Tergerak pikiran Hiat Tu Ceng, ternyata timbunan salju di bawah jurang itu sangat tebal Makanya bocah itu tidak terbanting mati Tanpa pikir lagi ia pun menerjun ke bawah sambil merangkul Cui Sing Di tengah jeritan Cui Sing yang ketakutan, kedua orang itu sudah terjerumus ke bawah jurang Tinggi jurang itu ada ratusan meter tapi timbunan salju ada berpuluh meter tebalnya Salju yang bawah sudah membeku, tapi lapisan atas salju masih cerna dan empuk laksana kasur Maka kedua orang itu sedikit pun tidak terluka apa-apa Cepat Hiat Tu Loco terus merangkak bangun dari gundukan salju Ia sudah pilih tempat yang baik dan berdiri di atas sebuah batu karang di mulut jurang itu sambil menghunus golok Ia terbahak-bahak dan berseru Hajalah, kalau berani, turun kemarilah dan kita boleh bertempur lagi Kebetulan batu karang itu sangat strategis tempatnya Kalau Cui Tai dan lain-lain melompat turun, tubuh mereka pasti akan melayang lewat batu karang itu Dalam keadaan begitu cukup Hiat Tu Ceng Ajun goloknya sekali dan kontan tubuh si penerjun itu pasti akan terkutung menjadi dua Dengan susah pajah Liu Tian Ju berempat acirnya dapat menyusul Hiat Tu Loco Tapi sesudah kecandak, seorang saudara angkat mereka menjadi korban Sekarang paderi jahat itu lolos lagi Keruan mereka menjadi gemas dan geregetan lebih-lebih Cui Tai yang puterinya masih berada di bawah cengkeram tangan paderi iblis itu Sedang Hoat Tiapkan juga salah membunuh saudara angkat sendiri Mereka berdua inilah paling pedih hatinya Segera mereka bertiga bisik-bisik untuk berunding kira bagaimana harus membunuh musuh Liok Tian Ju itu berjuluk Jin Gi Liok To Atsu atau si golok besar si liok yang berbudiluhur Sedangkan Hoat Tiapkan bergelar Chong Peng Butik atau si tumbak baja tanpa tandingan Tiong Peng Jiang adalah nama tumbaknya itu Cui Tai sendiri berjuluk Leng Goat Kiam, si pedang bulan purnama Ditambah lagi Imam Tua Lo Seng Hong, mereka disebut Lok Hoa Liucui Apa yang disebut Lok Hoa Liucui sebenarnya adalah liok hoa laucui Yaitu diambil dari suara si mereka Bicara tentang ilmu silat belum pasti liok Tian Ju yang paling tinggi Namun pertama karena usianya paling tua Kedua, hubungannya dengan kawan Kang Oung sangat luas Maka namanya adalah harutan pertama dalam Lemsulo atau Empat Kakek dari Selatan Tolong, tolong, lepaskan aku Hoa Siu Jai Hanam demikian Cui Sing berteriak-teriak dengan ketakutan Sebab mengira dirinya hendak dipaksa secara tidak senonoh oleh Tik Hun Yang mengempitnya dan menyeretnya ke dalam gua dengan mengesot Watak liok Tian Ju paling keras Dia paling benci kepada perbuatan rendah dan memalukan Apalagi mengenai perbuatan melanggar kehormatan kaum wanita segala Kini melihat tingkah pola hiatu loco yang mentang-mentang di atas batu karang Seakan-akan dunia ini aku punya Sedangkan tubuh Cui Sing lemas lunglai menyandar badan Tik Hun Ia tidak tahu bahwa hiatu gadis itu telah tertutup dan tak bisa berkutik Sebaliknya ia sangka jiwa Cui Sing itu pun rendah, tak kuat mempertahankan imannya Berada di bawah cengkeraman paderi-paderi cabul itu ternyata tidak melawan sedikitpun Saking gemasnya ia terus jemput beberapa potong batu dan ditimpukan ke bawah Dasar tenaganya memang besar Dari atas menimpuk ke bawah pula Keruan hujan batu itu sangat hebat Maka terdengarlah suara gemuruh di sana-sini Lembah pegunungan sekeliling situ pun menggemakan suara kumandang yang memekak telinga Di bawah hujan batu dengan salju berhamburan Cepat hiat tu loco mendakan tubuh dan menyarat Tik Hun dan Cui Sing bersembunyi kebalik sebuah batu karang yang besar Sementara ini ia sudah lolos dari bahaya Rasa gusarnya kepada Tik Hun tadi menjadi reda juga Maka ia tidak ingin cucu murid itu mati tertimpuk batu Habis itu, ia sendiri kembali meloncat ke atas batu karang Ia tuding liok Tian Ju bertiga dan mencacimaki Bila ditimpuk dengan batu, ia lantas berkelit atau menyempok dengan goloknya Dalam pada itu Tik Hun dan Cui Sing yang diseret hiat tu loco dan disembunyikan di balik batu karang itu Setelah rasa takut mereka agak tenang Ketika mereka melihat sekitar situ, ternyata dinding di belakang batu karang itu mendekuk masuk ke dalam hingga berwujud sebuah gua yang besar Karena tertahan oleh batu karang itu, maka salju yang tertimbun di dalam gua itu sangat tipis hingga merupakan sebuah tempat meneduh yang sangat bagus Oleh karena dari atas masih dihujani batu oleh liok Tian Ju, Tik Hun kuatir ada batu nyasar hingga melukai Cui Sing Segera ia rangkul si gadis dan menyeletnya lebih jauh ke dalam gua Keruan Cui Sing ketakutan, ia menjerit-jerit Jangan sentuh aku, lepaskan aku Hahaha hiat tu loco terbahak-bahak Cucu murid yang baik Co Suya sendiri lagi mati-matian menghadapi musuh di luar sini Kau sendiri malah mendahului senang-senang di dalam situ Hahaha, kurang ajar sungguh dada Cui Tai bertiga hampir-hampir meledak saking gusarnya mendengar rocahan itu Sebaliknya Cui Sing juga menyangkati Hun hendak berbuat tidak senonoh secara paksa padanya Keruan ia bertambah takut Tapi demi kemudian melihat pakaian Ho Suya itu dalam keadaan rajin Meski bukan pakaian baru, tapi terpakai dengan betul di tubuhnya Barulah sekarang ia tahu orang mengancam hendak melepas celana tadi sebenarnya cuma untuk menipu saja Mukanya menjadi merah teringat kejadian tadi Segera ia mendam perat, Ho Suya jahat penipu, hajo, lekas menyingkir ke sana Memangnya tikun tiada punya maksud jahat Sebaliknya bermaksud baik menyelamatkan gadis itu Maka segera ia berjalan menyingkir Dalam keadaan tulang paha patah dan tulang betis pecah Hakikatnya tak bisa dikatakan berjalan lagi Paling-paling hanya dapat disebut mengesot Begitulah kedua pihak saling bertahan dengan ngotot Tiga di atas dan satu di bawah Tanpa terasa fajar sudah menyingsing Hari sudah terang tanah Pelahan-lahan tenaga hiat itu loco juga sudah pulih kembali Sedangkan hatinya tiada hentinya merancang rencana Care bagaimana aku harus menghadapi mereka? Care bagaimana supaya aku dapat menyelamatkan diri Padahal ketiga lawan di depan matu itu ilmu silat setiap orangnya adalah Setadan dengan dia Jangankan hendak menangkan mereka Untuk lolos dari kejaran mereka pun mahal sulit Bahkan asal dirinya meninggalkan batu karang itu Hingga kehilangan tempat penyagaan yang menguntungkan Seketika juga musuh pasti akan memburu turun dan akan dikerubut lagi Oleh karena tiada jalan lain Terpaksa ia terus menunggui batu karang itu Tapi ia sengaja berjingkrak-jingkrak dan menari-nari Dengan macam-macam lagak dan aksi yang dibuat-buat Untuk menggoda dan mengejek musuh sekadar untuk menghibur diri pula Melihat tingkah pola musuh yang memualkan itu Semakin ditonton semakin mengemaskan Tiba-tiba Liok Tianju mendapat satu akal Bisiknya segera kepada Cui Tai Cui Hiante, coba engkau berjalan ke arah timur Pura-pura hendak merosot ke bawah Dan Hoa Hiante, engkau pura-pura hendak menyerang dari sebelah barat Untuk memancing Hwasio jahat itu Aku sendiri menjadi ada kesempatan untuk meneri yang ke bawah Akal bagus, sahut Cui Tai Bila musuh tidak pusingkan kita Segera kita meneri yang ke bawah sungguh-sungguh Habis berkata, ia saling memberi tanda dengan Hoa Tiatkan Lalu berlari ke jurusannya masing-masing Berpuluh meter di sekitar situ adalah dinding karang yang curam Kalau ingin meluncur salju ke bawah jurang Harus memutar jauh ke sana untuk kemudian melingkar kembali Rupanya akal itu telah membingungkan Hiato Cheng juga Demi melihat kedua lawan memencarkan diri kedua jurusan Terang orang bermaksud memutar jalan untuk mendekati tempatnya Care bagaimana harus merintanginya Seketika ia menjadi mati kutu Pikirnya, wah, celaka Jika mereka benar-benar memutar kemari Meski makan tempo agak lama Tapi akhirnya tentu akan tercapai maksud mereka Dalam keadaan demikian Kalau aku tidak menggeloyor pergi mau tunggu kapan lagi Mereka bermaksud memutar jalan untuk menyerang Aku lantas memutar juga untuk angkat langkah seribu Ia lihat Liok Tian Ju sedang menyaksikan kepergian kedua kawannya Diam-diam Hiato Loco lantas memberosot ke bawah batu karang Dan merat ke arah barat laut tanpa memberitahukan Tik Hun Ketika mendadak tidak mendengar suara ocahan Hiato Cheng lagi Segera Liok Tian Ju melongok ke bawah Tapi tahu-tahu paderi tersebut sudah menghilang Ia lihat di atas tanah salju itu ada segaris bekas tapak kaki yang menuju ke arah barat Ia pikir bila paderi Jahanam itu sampai lolos Maka runtuhlah nama baik jago silat Tionggoan Segera ia berteriak-teriak Hoa Hiante, Cui Hiante, letas kembali O Ke Cheng, Hoa Shio jahat Itu telah merat mendengar seruan itu Segera Cui Tai dan Hoa Tiatkan berlari kembali Dalam pada itu tanpa pikir lagi Liok Tian Ju terus terjun ke bawah jurang menirukan kenda musuh tadi Seketika ia pun menghilang, ambles ke dalam lautan salju Di waktu menerjun Liok Tian Ju sudah tutup nafasnya Ia merasa badannya terus ambles ke bawah Menyusul kakinya lantas menyentuh tempat keras Yaitu lapisan salju yang sudah beku Segera ia tutul kakinya sekuatnya hingga badannya mumbul ke atas Pengalaman demikian juga telah dialami Tikhun dan Hiattu Locot tadi Sesudah kepala menongol keluar Lalu mereka merangkak naik Di luar dugaan, baru saja kepala Tian Ju hendak menongol Sekonyong-konyong dadanya terasa kesakitan Nyata ia sudah kena sergapan musuh Oleh karena kepala belum berada di luar salju Dengan sendirinya ia tak dapat menyerit Tapi kontan secepat kilat ia pun balas membabat dengan goloknya Rupanya serangan balasan yang teramat cepat itu pun di luar perhitungan musuh Hingga terasa juga kena sasarannya Namun menyusul musuh yang bersembunyi di bawah salju itu lantas menyerang pula Waktu Cui Tai dan Hoat tiatkan kembali di atas puncak karang tadi Mereka menyaksikan timbunan salju di bawah jurang itu bergolak dengan hebat Tapi tiada menampak bajangan seorang pun Hanya sekejap saja dari dalam salju tampak merembes keluar air darah celaka Liok Toako telah bertempur dengan Oke Cheng itu di bawah salju seru Cui Tai dengan khawatir Jah, benar Sekali ini Oke Cheng itu harus kita binasakan sahut Hoat tiatkan Mengapa mendadak hiat tu loco bisa berada di bawah salju dan bertempur dengan Liok Tianju? Kiranya tadi waktu mendengar seruan Tianju kepada kedua kawannya Padri itu menaksir segera lawan itu pun akan menerjun ke bawah untuk mengejarnya Tiba-tiba ia mendapat satu akal Cepat ia putar balik dan menyusup ke dalam salju di sekitar batu karang itu Terhadap jago silat yang lihai dengan pengalaman luas seperti Liok Tianju itu Hendak melakukan penyergapan padanya boleh dikata adalah tidak mungkin berhasil Tapi kini ia menerjun ke dalam salju dari tempat yang tinggi Pengalaman itu selama hidupnya belum pernah ada Dengan sendirinya yang ia pikirkan jalah kera bagaimana harus menahan nafas Dan mengerahkan tenaga selama ambles ke dalam salju serta timbul kembali ke atas Apalagi dengan terang diketahui hiat su Cheng sudah merat Sudah tentu mimpi pun tak tersangka bahwa di dalam salju ada sembunyi seorang musuh Dari itulah baru kepala Liok Tianju hendak menongol ke permukaan salju Tau-tau dadanya sudah kena serangan golok hiat su Cheng Tapi betapapun Liok Tianju adalah kepala dari Lemsulo Terhitung jago kelas wahid di antara jago silat tionggoan Meski dadanya sudah terluka, menyusul ia pun dapat balas melukai musuh Ia tahu gerak-gerik hiat su Cheng itu laksana hantu cepatnya Ia tidak boleh melengbarang sekejap pun Kalau mesti menunggu kepala menongol ke atas salju lalu balas menyerang Tentu serangan musuh yang lain segera akan tiba pula lebih dulu Benar juga baru hiat su Loco hendak menyerang pula Tak terduga serangan balasan Liok Tianju sudah dilontarkan dengan cepat luar biasa Hingga ia pun terluka Sekuat tenaga ia menangkis tiga kali serangan Kui Tocu lawan sambil melangkah mundur Di luar dugaan mendadak kakinya menginjak tempat kosong Salju di mana kakinya berpijak itu tidak beku hingga badannya terjeblos ke bawah lagi Dalam pada itu serangan Tianju masih terus dilancarkan tanpa memberi kesempatan bernapas bagi lawan Tiga kali serangan disusul tiga kali serangan lain lagi Ia tahu musuh pasti akan terdesak mundur Maka ia pun merangsap maju Tak terduga mendadak kakinya merasa blong Tubuhnya lantasannya lo ke bawah Hiat tu Loco dan Liok Tianju adalah jago-jago silat kelas atas pada zaman itu Meski terjerumus dalam keadaan yang benar-benar mahasulit itu Namun pikiran mereka sama sekali tidak kacau Mereka sama-sama tidak dapat memandang dan mendengar Tapi mereka mempunyai pendapat yang serupa Begitu kaki menginjak tanah Segera masing-masing memainkan ilmu golok sendiri dengan kencang Tak kala itu tebal salju Di atas kepala mereka ada belasan meter tingginya Kecuali musuh dapat dibinasakan Kalau tidak, siapapun tiada berani menongol dulu ke atas Sebab bila timbul maksud hendak menyelamatkan diri Tentu akan segera dibacok mati oleh lawan Sementara itu tikhun menjadi heran karena mendadak di luar gua menjadi senyi Padahal baru saja Hiat tu Loco masih mencak-mencak dan mengoceh Waktu ia melongo keluar ternyata Hiat tu Loco sudah tidak kelihatan lagi Sebaliknya salju di sekitar batu karang tadi tampak bergolak dengan hebat bagai ombak samudera Keruan ia terheran-heran Setelah menyaksikan sejenak Akhirnya tahulah dia bahwa di bawah salju itu ada orang sedang bertempur Waktu ia mendongak Ia lihat Cuitai dan Hoat Tiatkan berdiri di tepi karang Dan sedang memperhatikan keadaan di dasar jurang Sikap mereka tampaknya sangat tegang Maka dapatlah tikhun menduga yang bertempur di bawah salju itu Pasti adalah Hiat tu Loco melawan si kakek berjenggot Yaitu Liok Tianju Ia lihat Cuitai dan Hoat Tiatkan bernapsu sekali hendak membantu Tapi agak bingung karena tidak tahu kera bagaimana harus turun tangan Hoa Jiko, biarlah aku terjun ke bawah Demikian Cuitai berkata kepada Hoat Tiatkan Jangan, cepat Tiatkan menjegah Jika engkau juga terjun ke dalam salju Lantas kera bagaimana kau akan membantu? Di dalam salju dengan sendirinya tidak kelihatan apa-apa Jangan-jangan Tagedi tadi akan terulang hingga Liok Toako akan salah dicelakai engkau Nyata karena tumbaknya tadi salah membinasakan saudara angkatnya sendiri Maka rasa duka dan sesalnya tak terkatakan hebatnya Cuitai pikir peringatan itu memang Deandru Jika dirinya juga terjun ke dalam salju selain senjatanya memotong dan menyabat serabutan Masakah dapat membedakan siapa kawan dan siapa lawan? Kemungkinan Hiat Tucheng atau Liok Tianju akan dibunuh olehnya adalah sama besarnya Sebaliknya kemungkinan dirinya akan terbinasa di bawah senjata mereka juga tidak berkurang kesempatannya Akan tetapi bila tidak turun tangan membantu Hal ini pun sangat keterlaluan Sudah terang di pihak sendiri ada dua jago yang menganggur Tapi sedikit pun tak dapat berbuat apa-apa Sungguh mereka menjadi tak sabar hingga mirip semut di tengah wajan panas Mereka hanya kebuakan sendiri tanpa berdajah sedikit pun Apabila nekat menerjun ke bawah Namun di dasar jurang itu salju masih bergolak dengan hebat Siapa tahu terjun itu takkan menindih di atas kepala Liok Tianju syukurlah Tidak seberapa lama, pergolakan salju itu lambat laun mulai reda Cui Tai dan Hoat Tiatkan yang di atas tebing Serta Tikhun dan Cui Sing yang berada di dalam gua Jadi makin khawatir Sebab tidak tahu bagaimana hasil pertarungan di bawah salju itu Maka dengan penuh perhatian dan menahan nafas mereka Menantikan gerangan siapa yang muncul dari bawah salju Benar juga, selang sejenak Gumpalan salju di suatu tempat itu tampak tersundul ke atas Makin lama makin tinggi hingga acirnya satu kepala menasia kelihatan menongol Tapi di atas kepala itu penuh salju Maka seketika susah dibedakan apakah kepala gundul hosio atau kepala yang berambut Makin lama makin tinggi kepala yang menyundul salju itu Acirnya dapatlah kelihatan dengan jelas di atas kepala itu penuh tumbuh rambut putih Nyata itulah kepalanya Lyok Tianjo Saking girangnya Cui Sing terus bersorak sekali Sebaliknya Tikhun menjadi gusar Sorak-sorak apa dan peratnya Sorak apa? Sorak karena kakek gurumu itu sudah mampus Tahu Dan jiwamu sebentar tentu juga akan tamat sahut Cui Sing dengan sengit Tidak usah diberitahu juga Tikhun mengarti akan hal itu Selama ini setiap hari ia berkumpul dengan hiat Toceng Seperti kata peribahasa dekat merah akan menjadi merah Dekat hitam menjadi hitam Maka tanpa merasa Tikhun ketularan sedikit watak kasar seperti paderi Tibet itu Apalagi dilihatnya Lyok Tianjo mendapat kemenangan Akibatnya ia sendiri pasti juga akan celaka di tangan ketiga kakek itu nanti Dalam khawatirnya ia menjadi aseran Maka bentaknya segera Jika kau berani cari wet lagi Segera kubunuh kau lebih dulu Cui Sing menjadi takut dan tidak berani buka suara lagi Ia masih tertutup oleh hiat Toceng tadi dan tak bisa berkutik Meski Tikhun patah kakinya Tapi kalau mau bunuh dia boleh dikata tidaklah susah Dalam pada itu sesudah kepala menongol di permukaan salju Napas Lyok Tianjo tampak megap-megap sambil mi ronta-ronta sekuatnya Dengan hendak merajap keluar dari dalam salju Lyok Heng kami akan membantukah seru Cui Tai dan Hoat Tiatkan bersama Berbareng mereka lantas terjun ke dalam salju itu Menyusul terus meloncat ke atas pula dan menyingkir ke samping batu karang tadi Dan pada saat itulah tiba-tiba nampak Lyok Tianjo ambles pula ke dalam salju Tau-tau kepalanya sudah menghilang lagi ke bawah Seperti kakinya mendadak ditarik sekuatnya oleh orang Dan sesudah ambles ke bawah Lalu tidak muncul lagi Sedangkan Hiat Toceng sama sekali tidak kelihatan datang hidungnya Cui Tai dan Hoat Tiatkan saling pandang dengan penuh pertanyaan Mereka menyaksikan menghilangnya Lyok Tianjo ke dalam salju itu cepatnya luar biasa Tampaknya seperti tak berkuasa karena ditarik orang dari bawah Mereka menduga besar kemungkinan Sang Toako itu sudah kena disergap oleh Hiat Toceng Lu mendadak sebuah kepala menongol pula dari bawah salju Waktu diperhatikan, kepala itu gundul, kiranya adalah Hiat Toceng Padri itu mengakah tawa sekali, lalu menghilang lagi ke bawah salju Padri keparat maki Cui Tai Dan baru ia hunus pedangnya hendak menubruk maju Sekonyong-konyong dari dalam salju mencelat keluar pula sebuah kepala Tapi kepala itu melulu kepala belaka, kepala yang sudah berpisah dengan badannya Kepala itu berjenggot, itulah kepalanya Lyok Tianjo Buah kepala itu terbang ke udara setinggi beberapa meter Kemudian jatuh ke bawah dan ambles menghilang ke dalam salju Menyaksikan pemandangan yang seram dan aneh itu Saking ketakutan sampai Cui Sing hampir-hampir semaput Pikirnya mau menyerit, tapi tenggorokan seakan-akan tersumbat dan tak dapat bersuara Cui Tai juga sangat pedih dan gusar pula Teriaknya keras-keras, wahai, Lyok To'aku Engkau telah berkorban bagiku, biarlah si Yauta membalaskan sakit hatimu Tapi sebelum ia melangkah, cepat hoat tiatkan mencegahnya, nanti dulu Padri setan itu bersembunyi di dalam salju Dia terang, kita gelap, kalau kita meneriang secara serampangan Jangan-jangan akan masuk perangkapnya lagi Benar juga pikir Cui Tai, maka ia menahan bergolaknya perasaan sedapat mungkin Dan menanya, habis, apa tindakan kita sekarang kita tunggu saja di sini Ujar tiatkan Padri itu dapat tahan berapa lama berada di dalam salju Akhirnya tentu dia akan muncul ke atas Tak kala mana kita lantas mengerubutinya Betapapun kita harus membedah dadanya dan mengkorek hatinya Untuk sesajen kedua saudara kita Terpaksa cuitai menuruti saran seng kawan Dengan air mence berlinang-linang Ia bersabar sedapat mungkin dan menahan pedihnya perasaan Namun dua kawan karib selama berpuluh tahun itu kini terminasa begitu mengenaskan Betapapun ia tetap sangat berduka Mendadak dari bawah salju yang bergolak itu menongol keluar sebuah kepala manusia yang berjenggot Nyata itulah lioktianju Napas jago tua itu tampak terengah-engah Rupanya saking tidak tahan dikocok di dalam salju oleh hiatu locong Maka terpaksa ia mesti menongol ke permukaan salju untuk ganti napas Dengan mengincar tempat di mana kepala hiatu ceng menongol tadi Pelahan-lahan cuitai dan hoat tiatkan melompat dari batu karang satu ke batu yang lain Tanpa merasa mereka semakin mendekat dengan gua tempat sembunyi tikhun dan cuising Berulang-ulang cuising melirik tikhun, diam-diam ia ambil keputusan bila seng ajah sudah dekat Segera ia akan berteriak minta tolong Tapi kalau terlalu buru-buru teriaknya hingga jarak seng ajah terlalu jauh Tentu dirinya akan dibunuh dulu oleh wasio cabur itu sebelum tertolong ajahnya Dari sikap si gadis yang tidak tenteram serta sinar matanya yang berkerlingan Tikhun sudah lantas tahu juga maksudnya tiba-tiba ia sengaja bikin napasnya terengah-engah Seperti orang yang kepajahan, pelahan-lahan ia mengesot ke mulut gua Seperti hendak mengambil salju untuk dimakan sekadar menghilangkan rasa dahaga Dengan sendirinya cuising tidak curiga, yang diperhatikan ialah ajahnya Sekonyong-konyong tikhun menahan badannya dengan tangan kiri, sekali enyot, mendadak tubuhnya melompat bangun Dengan cepat sekali lengan kanannya terus menyikap dari belakang hingga leher cuising terjepit Keruan cuising kaget, segera ia hendak berteriak, tapi sudah telat Ia merasa lengan tikhun itu sekeras besi hingga lehernya kesakitan dan bernapas pun susah Memangnya badannya tertutup dan tak bisa berkutik, ditambah lagi leher tercekik, sebentar lagi pasti jiwanya melayang Tapi tiba-tiba terdengar tikhun memisikinya, asal kau berjanji takkan bersuara, aku lantas tak jadi mencekik mampus kau Habis itu, sedikit ia kendurkan lengannya agar cuising dapat bernapas sedikit Tapi lengannya yang kasar dan kuat itu tetap menyelang di leher si gadis yang putih halus itu Sudah tentu cuising gemas tidak kepalang, tapi apa dajah? Hanya dalam hati ia mencuci maki habis-habisan Di luar sana cui tai dan hoat tiatkan sedang mendekam di atas sebuah batu karang Mereka terheran-heran karena tiada melihat sesuatu gerak-gerik lagi dari bawah salju Mereka tidak tahu permainan apa yang sedang dilakukan hiatu ceng yang sekian lamanya terpendam di dasar salju itu Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa sejak kecil hiatu locoh hidup di tanah bersalju sebagai Tibet itu Maka tentang ciri-ciri ces dari salju itu cukup dipahaminya Waktu jatuh ke tengah salju tadi, segera ia menggunakan goloknya untuk mengkorek sebuah liang Ia tepuk-tepuk pinggir liang itu dengan tangan hingga keras, dan liang salju itu lantas tersimpan sedikit hawa Dalam hal ilmu silat sejati, sebenarnya kepandayan hiatu ceng dengan liok tianju adalah sepadan Tapi sebelumnya paderi itu sudah lama menempur lo seng hong, tenaga murninya sudah banyak terbuang Maka ia menjadi kalah kuat daripada liok tianju Tapi berkat simpanan hawa di lubang salju itu, setiap kali kalau ia merasa pajah dan napas sesak, segera ia melongok ke lubang salju itu untuk menghirup hawa segar Dengan sendirinya liok tianju tidak paham rahasia salju itu Ia terus main hantam kromo dengan mati-matian Dengan demikian biarpun dia sanggup menahan napas dengan lama juga tak bisa menangkan hiatu ceng yang sering-sering dapat mengganti napas Teori ini sama seperti dua orang berkelahi di dalam air, yang satu sering-sering mumbul ke permukaan air untuk mengganti napas Sebaliknya yang lain terus hilang di dasar air, dengan sendirinya mudah ditentukan siapa akan unggul dan siapa asor Pada akhirnya, oleh karena liok tianju sudah tidak tahan lagi, terpaksa ia mesti menempuh bahaya dan menongol ke permukaan salju untuk bernapas Dan karena itu badan bagian bawah lantas kena dibacok tiga kali oleh yat su ceng hingga tewas di dasar salju Begitulah Cuitai dan Hoat Tiatkan masih terus menunggu, tapi sudah lebih satu jam, tetap tidak nampak bajangan hiatu ceng Besar kemungkinan oke ceng itu terluka parah dan terbinasa juga di dasar salju, ujar Cuitai Kukira memang begitulah, sahut Tiatkan Betapa hebat kepandaian liokto aku, masakah ia begitu gampang dibunuh musuh tanpa melukai musuh lebih dulu? Apalagi tadi paderi iblis itu sudah bertempur si kian lamanya melawan Lohyante, mestinya ia bukan lagi tandingan liokto aku Ya, pasti dia menggunakan tipu keji hingga liokto aku masuk perangkapnya, kata Cuitai Berkata sampai di sini ia tidak tahan lagi rasa duka dan murkanya Teriaknya segera, biarku turun ke bawah sana untuk melihatnya Baiklah, tapi hendaklah hati-hati, aku akan mengawasi kau di sini Sahut Tiatkan Cuitai terkesiap, katanya di dalam hati, aneh, sebagai seorang ksatria sejati Mengapa kau tidak menyatakan hendak pergi bersama? Namun saat itu ia sudah bertekad hendak menemukan mayat hiatu ceng Lalu akan dicincangnya hingga hancur luluh untuk melampiaskan dendamnya Paling baik kalau napas paderi jahat itu belum lagi putus Dengan demikian ia dapat menyiksanya sepuas-puasnya sebelum paderi itu dibunuhnya Begitulah segera ia menghunus pedangnya Ia menarik napas panjang-panjang sekali Dengan ginkangnya yang tinggi ia terus meluncur ke sana Tapi baru meluncur beberapa meter jauhnya Mendadak peluk, dari bawah salju di sebelahnya Meloncar keluar seorang yang bukan lain adalah hiatu loco Tapi bertangan kosong, goloknya entah kemana perginya Begitu muncul di atas salju Segera paderi itu melayang ke samping hingga beberapa meter jauhnya Sambil berteriak-teriak Seorang laki-laki sejati harus mengutamakan keadilan Kau bersenjata dan aku bertangan kosong Ker bagaimana kita harus berkelahi dan belum lagi Cuitai menjawab Di kejauhan sana Hoat Tiatkan sudah menyahut Untuk membunuh paderi jahat ini Masakah perlu bicara tentang keadilan apa segala habis Berkata, ia terus memburu maju juga untuk menggenjat musuh Cuitai menaksir golok merah paderi itu tentu sudah hilang Di tengah salju waktu menempur Lyoktoako tadi Untuk mencari kembali tentu tidak mudah Ia menjadi lega demi nampak musuh tak bersenjata Ia jakin sekarang pasti akan menang Yang harus dijaga sekarang Jalah paderi itu sekali-sekali Jangan sampai lolos lagi Untuk kemudian menyusu pula ke dalam salju Segera serunya Hai, Hwasyo Jahanam Dimanakah puteriku? Asal kau katakan terus terang Segera akan kubunuh kau dengan sekali tabas Supaya kau takkan merasakan siksaan lebih jauh Tempat sembunyi anak darah itu sangat sulit untuk kau ketemukan Asal kau berikan jalan lari padaku Segera akan ku katakan padamu Ujarah ia tuh locos sambil terus berlari Ku hatir kalau disusul oleh Cuitai diam-diam Cuitai pikir Biarlah ku tipu dia agar mengaku lebih dulu Maka ia lantas berkata Di sekitar sini juga melulu tebing curam belaka Meski kau diberi jalan juga tak bisa pergi Itulah gampang Sahut hiat cuci Bila engkau memberi jalan hidup padaku Segera kita dapat berunding untuk mencari akal bersama Bila kau bunuh aku Tetap kau akan susah keluar dari jurang kurung ini Maka lebih baik kita menjadi kawan saja Dan aku akan berdajah menolong kalian keluar dari lembah ini Huh, paderi jahat seperti kau ini Masakah dapat dipercaya dan berat Lo atiatkan dengan gusar Hajo, lekas kau berlutut dan menyerah Care bagaimana kau akan diadili tergantung kami Kau barani banyak cerwet Sembari berkata ia terus mendesak mendekat Jika begitu maafkan aku tak dapat menemani kalian lagi Seru hiat cuci Segera ia angkat kaki dan berlari ke arah timur laut sana Lari kemana Huh, shio jahnam damperat cuitai sambil mengudak Tapi lari hiat tu loco semakin kencang Ketika sampai di pojok sana Karena terhalang oleh tebing yang tinggi Mendadak ia putar kembali dan menyelingap lewat di samping cuitai Kontan pedang cuitai menabas sekali Namun selisih 1-2 senti dari sasarannya hingga tidak kena Kembali hiat tuci yang itu berlari ke tempat tadi Melihat itu, diam-diam cuitai membatin Jika terus udak-udakan di tengah jurang ini Susah juga untuk menangkap jahnam yang punya ginkang lihai itu Pula sing ji entah disembunyikan di mana Karena gopohnya itu, ia mengudak terlebih kencang lagi Sekonyong-konyong terdengar hiat tuci yang menyerit sekali Kakinya lemas dan orangnya terus jatuh tengkurap ke depan Kedua tangannya tampak mencakar-cakar salju Seperti ingin merangkak bangun Tapi terang sekali tenaganya sudah habis Sesduah merangkak dua kali Lalu terbanting pula dan tak sanggup bangun lagi Tentu saja cuitai tidak sia-siakan kesempatan bagus itu Secepat terbang ia memburu maju terus menikam dengan pedangnya Karena dia ingin menyiksa paderi itu lebih dulu sebelum meminasakannya Maka tusukannya itu diarahkan ke bagian bokong Asal paderi itu tak bisa lari lagi Kemudian akan disiksa untuk ditanya tempat sembunyi cuising Tak terduga, baru pedangnya diangkat Sekonyong-konyong kakinya merasa blong Injak tempat kosong Berbareng tubuhnya terus kejeblos ke bawah Dalam pada itu Tikhun dan cuising juga sedang mengikuti kejadian di luar gua itu Dengan perasaan yang berbeda-beda Yang satu khawatir dan yang lain senang Siapa tahu mendadak cuitai menghilang dari tanah salju itu Menyusul mana lantas terdengar pula suara jeritan yang mengerikan di bawah tanah Itulah suaranya cuitai yang sangat ketakutan seolah-olah ketemukan sesuatu yang mengerikan Keruan kejadian itu membuat cuising terperan nyata terhingga Begitu pula Tikhun pun terheran-heran Ia tidak ingin hiat suceng pada saat itu terbunuh Sebab hal mana berarti dia sendiri pun akan terbinasa Tapi ia pun tidak ingin cuitai dan kawannya menjadi korban Sebab ia tahu jago-jago tua itu adalah tokoh-tokoh hiap gi Kaum kesatia yang terpuja di Tionggoan Yaitu sealiran dengan ting tian Maka demi mendengar jeritan cuitai itu Sama sekali tiada rasa syukur atau gembira pada hatinya Sementara itu hiat suceng tampak sudah melompat bangun lagi dengan cepat dan gesit sekali Suatu bukti bahwa kelakuannya tadi hanya pura-pura belaka Dan begitu melompat bangun, begitu kakinya menganyeloh Tahu-tahu tubuhnya lantas menghilang ke dalam salju Ketika sejenak lagi ia muncul kembali ke atas Tangannya tampak mengempit sesosok badan manusia yang bermandikan darah Siapa lagi manusia berdarah itu kalau bukan cuitai yang kedua kakinya tampak putung sebatas lutut Melihat keadaan Seng Ajah yang mengerikan itu Cui Sing berteriak-teriak sambil menangis Ajah, Ajah Oh, Ajah Tik Hun merasa tidak tega juga Dalam kejut dan ngerinya Ia menjadi lupa mencekik leher si gadis lagi Bahkan ia melepas tangan dan menghiburnya malah Nona Cui, Ajahmu belum meninggal Janganlah menangis ketika tangan hiatulocok bergerak Tahu-tahu selarik sinar merah berkemilauan Ternyata golok merah itu sudah kembali berada di tangannya lagi Kiranya tadi ia sembunyi di bawah salju hingga setian lamanya Diam-diam ia telah menggali sebuah lubang jebakan Ia taruh goloknya yang tajam itu melintang di mulut lubang dengan metu golok menghadap ke atas Lalu ia menyusup keluar dengan pura-pura kehilangan senjata Ketika muslim mengejar Ia lantas memancingnya ke tempat lubang perangkap itu Biarpun Cui Tai tergolong tokoh kangau yang ulung Namun jebakan di bawah salju itu sekali-sekali tak terduga olehnya hingga akhirnya dia terjebak Ketika ia kejeblos ke bawah maka kontan kedua kakinya tertabas kutung oleh golok yang sangat tajam itu Begitulah dengan tipu musliatnya itu Beruntun-runtun Hiatulocoh telah membinasakan dua lawan dan meluka parahkan satu Sisa Hoatliatkan seorang sudah tentu tak dipandang berat olehnya Ia lemparkan tubuh Cui Tai ke tanah salju Lalu angkat goloknya mendesak maju ke hadapan Hoatliatkan sambil berteriak Hajalah, jika kau berani, marilah kita bertempur 300 jurus lagi melihat Cui Tai terguling-guling di tanah salju Karena kedua kakinya sudah buntung Pemandangan ngeri itu benar-benar telah memecahkan nyalinya Mana ia berani bertempur lagi Sambil memegang tumbaknya yang pendek itu ia mengkeret mundur ke belakang Tumbak itu tampak gemetar Suatu tanda betapa takutnya Hoatliatkan Mendadak Hiatulocoh mengertak sekali sambil mendesak maju dua langkah Dengan kaget Hoatliatkan melompat mundur dua langkah Saking gemetarnya hingga tangannya terasa lemas Tumbaknya jatuh ke tanah Cepat ia jemput kembali dan main mundur pula Padahal Hiatulocoh sesudah berturut-turut menempur tiga jago kelas wahid Keadaannya juga sudah pajak, tenaga habis dan badan lemas Kalau benar-benar Hoatliatkan bergebrak dengan dia Tak mungkin dia mampu menang Apalagi kepandayan Hoatliatkan sesungguhnya juga tidak di bawah Hiatulocoh Jikalau dia mempunyai rasa senasib dan setanggungan dengan para kawan Dengan penuh semangat meneri yang maju Pasti paderi Tibet itu akan mati di bawah tumbaknya Sayangnya sesudah Hoatliatkan salah membunuh kawan sendiri Yaitu Imam Tualo Senghong Pikirannya menjadi kacau dan semangat lesu Apalagi dilihatnya kedua kawan yang lain juga jatuh menjadi korban Liok Tianju terpenggal kepalanya dan kedua kaki Cuitai terkutung Kesemuanya itu benar-benar telah bikin pecah nyalinya Semangat tempurnya boleh dikata sudah lenyap sama sekali Dengan sendirinya Hiatulocoh sangat senang melihat Hoatliatkan sangat ketakutan Segera katanya, tipu akalku seluruhnya ada 72 macam Hari ini hanya 3 macam tipu yang kugunakan dan 3 kawanmu sudah menjadi korban Masih sisa lagi 69 macam tipu akalku Kesemuanya itu akan kulaksanakan atas dirimu Sebagai seorang tokoh bulim yang terkemuka Pengalaman Hoatliatkan sudah tentu sangat luas Gertakan Hiatulocoh itu sebenarnya tidak mempanbaginya Tapi kini ia sudah pecah nyalinya Setiap gerak dan setiap kata Hiatulocoh penuh membawa rasa seram dan ngeri baginya Ketika mendengar paderi itu menyatakan masih ada 69 macam tipu keji Yang akan dilaksanakan atas dirinya Segera telinganya menghiang-hiang dengan kata-kata 69 tipu keji Dan karena itu tangannya semakin bergemetar Padahal waktu itu Hiatulocoh juga sudah pajah benar-benar Kalau dapat ia ingin bisa lantas merebah di tanah salju itu untuk tidur sepuas-puasnya Tapi ia insaf saat itu ia pun sedang menghadapi suatu pertarungan mati-matian yang menentukan Dasjatnya hakikatnya tidak kalah serunya daripada pertempurannya melawan Lo Senghang dan Liok Tianjo Maka celakalah dia Sekali jago si Hoa itu menyerang pasti orang akan segera tahu keadaannya yang pajah itu Dan untuk selanjutnya pasti ia akan mati di bawah tumbak musuh itu Oleh karena itu, sekuat mungkin ia kerahkan semangatnya sambil memainkan golok yang dipegangnya itu dengan lagak seorang yang masih tangkas Dan ketika melihat Hoa Tiatkan cuma menundur-undur saja dan tidak mau lari Diam-diam dia mendesak-desak di dalam hati Hajolah lari Hajolah lari Keparat, kenapa kau tidak lari? Tapi waktu itu ternyata keberanian melarikan diri pun sudah tidak dimiliki lagi oleh Hoa Tiatkan Di sebelah sana Cui Tai yang sudah buntung kedua kakinya itu masih menggeletak di tanah salju dalam keadaan Senin Kemis Ia menjadi lebih-lebih cemas demi menyaksikan begitu rupa ketakutannya Hoa Tiatkan Meski dalam keadaan terluka parah, namun Cui Tai masih dapat melihat jelas bahwa tenaga hiat suceng itu sebenarnya sudah habis seperti pelita yang kehabisan minyak Asal seng kawan berani maju melabraknya, sekali geber pasti dapat membinasakan musuh jahanam itu Maka sekuat tenaga ia coba menteriakinya Hoa Jiko, Hajolah majulah berak dia Tenaga padari jahat itu sudah ludes Terlalu mudah bagimu untuk membunuhnya Hiatulocoh terperanyak mendengar seruan Cui Tai itu Pikirnya, tua bangka ini benar-benar lihai Mungkin aku bisa celaka Tapi ia sengaja busungkan dada dan mendesak maju Malah sambil berkata kepada Hoa Tiatkan Ja, ja, memang benar Tenagaku sudah habis Hajolah kita pergi ke atas tebing sana untuk bertempur 300 jurus lagi Hajolah, siapa yang tidak berani anggaplah dia anak haram cucu kura-kura Pada saat itulah mendadak dari gua terdengar suara Cui Sing sedang berteriak Ajah, ajah tiba-tiba pikiran Hiat suceng tergerak Jika saat ini aku membunuh Cui Tai, tentu akan menimbulkan curiga Hoa Tiatkan akan kebenaran seruan kawannya itu Biarlah ku seret keluar anak darah itu untuk memencarkan perhatian Cui Tai Kalau melulu melawan orang si Hoa itu saja tentu akan jauh lebih mudah Karena itu, ia sengaja mengejek Hoa Tiatkan lagi Hajolah, kau berani tidak? Marilah kita bertempur lagi 300 jurus Namun Hoa Tiatkan telah menyewatnya dengan geleng kepala Lawanlah dia, lawanlah dia Apakah kau tidak ingin membalas sakit hati liuk to aku dan lo samko seru Cui Tai pula? Hahaha Hajolah lawanlah, lawanlah Hiatulocot terbahak-bahak lagi Aku ju seru sedang menunggu untuk melaksanakan 69 macam tip puku yang kejam atas dirimu Hajolah maju dan ketika dilihatnya Hoa Tiatkan malah mengkeret mundur Segera ia pun putar tubuh dan masuk ke dalam gua Ia jambak rambut Cui Sing dan menyeletnya keluar Ia tahu ilmu silat Hoa Tiatkan sangat lihai Jalan satu-satunya sekarang harus menggunakan segala kerusiksaan kejam atas diri Cui Tai dan puterinya itu Agar lawan tangguh itu selalu dalam keadaan ketakutan hingga tidak berani berkutik Maka segera ia menyeret Cui Sing kehadapan Cui Tai Bentaknya, nah, kau bilang tenagaku sudah habis Baiklah sekarang akan ku pertontonkan padamu apakah tenagaku sudah habis atau belum habis Berkata, bret, mendadak ia tarik sekuatnya hingga lengan baju kanan Cui Sing terobek sebagian besar Maka tertampaklah lengan segadis yang putih halus laksana salju itu Keruan Cui Sing menyeret ketakutan, tapi karena jalan darahnya tertutup Hanya mulut yang bisa bersuara untuk melawan sama sekali tak bisa Dalam pada itu Tik Hun juga sudah ikut merajap keluar dari gua Ketika menyaksikan adegan mengerikan itu, ia menjadi tak tega Terus saja ia berteriak, yang, jangan kau menghina nona itu Hahaha, ya tu loco terbahak-bahak malah Jangan khawatir, cucu muridku yang baik Pasti Co Suya takkan mencelakai nyawanya Habis itu, ia putar tubuh sedikit Sekali goloknya berkelebat Tau-tau bahu kiri Cui Tai telah dipapasnya sebagian Lalu tanyanya, nah, katakanlah, tenagaku sudah habis atau belum keruan darah segar Seketika Munkrat keluar dari bahu Cui Tai Sebaliknya Hoat Tiatkan dan Cui Sing berbareng menyeret kaget Dan ketika hiat tu loco membetut sekali pula Kembali baju Cui Sing terobek sebagian lagi Kemudian katanya kepada Cui Tai Asal kau panggil Co Suyaya tiga kali kepadaku Segera puterimu akan kuampuni Nah, kau mau panggil tidak? Cuh, mendadak Ciu Tai meludahi paderi itu sepenuh tenaga Tapi sedikit mengegos, dapatlah hiat tu ceng menghindar Dan karena gerakannya itu, tanpa kuasa tubuhnya menjadi sempojongan Kepala pening dan matel berkunang-kunang Hampir-hampir ia roboh terjungkal Keadaan itu dapat dilihat dengan jelas oleh Cui Tai Terus saja ia berteriak-teriak Hoa Jiko, hajolah lekas turun tangan Lekas serang dia tentang keadaan hiat tu ceng yang sempojongan itu dengan sendirinya juga dilihat oleh Hoa Tiatkan Tapi ia justru berpikir Jangan-jangan paderi jahat itu cuma pura-pura saja untuk memancing aku Oke ceng itu banyak tipu muslihatnya Betapapun aku harus waspada Dan sesudah tenangkan diri Kembali hiat su ceng membaca pula dengan goloknya hingga lengan kanan Cui Tai terbuat suatu luka dalam Kau mau panggil co suyaya padaku atau tidak demikian bentaknya pula Saking kesakitan, hampir-hampir Cui Tai kelengar Tapi ia sangat perwira, matipun ia tidak sudi tak keluk Kembali ia memaki Hoa Siu Bangsat Biar mati orang si cuy tidak nanti menyerah padamu Lekas kau bunuh aku saja Enak jengek hiat cu ceng Aku justru hendak menyajat lengangmu Aku akan potong dagingmu selapis demi selapis Tapi asal kau panggil co suyaya tiga kali dan minta ampun padaku Jiwamu lantas ku ampuni Cuh, kembali Cui Tai meludahi musuh Dan peratnya Jangan kau mimpi di siang bolong Hwesyo Durjanahiyatu ceng Tawa tak situa itu sangat bandel Sekalipun mencacah badannya hingga hancur lulung juga tidak mungkin membuatnya tak keluk Maka katanya segera Baiklah, aku akan kerjakan puterimu ini Coba nanti kau akan memanggil co suyaya padaku Tidak habis berkata Kembali tangannya menarik Berat, lagi-lagi sebagian baju Cui Sing kena disobeknya Kali ini adalah sebagian gaunnya Sudah tentu Cui Tai sangat murka Sebagai seorang kesatria sejati Biarpun musuh menghujani bacokan atas badannya juga takkan menaklukannya Tapi paderi jahat itu sengaja menghina puterinya di depan orang banyak Perbuatan ini benar-benar tak bisa dibiarkan olehnya Tapi apa dajah, kakinya sudah buntung, bahkan jiwa sendiri juga tergantung di tangan musuh Melihat gelagatnya, terang paderi jahat itu hendak melucuti pakaian Cui Sing sepotong demi sepotong hingga telan yang bulat Bahkan bukan mustahil akan diperlakukan secara tidak senonoh pula dihadapannya dan dihadapan Hua Tiatkan Maka terdengar Hiat Tucheng berkata pula dengan tertawa iblis Segera orang si Hua ini akan tekuk lutut dan minta ampun padaku Segera aku akan melepaskan dia, biar dia menyiarkan kejadian ini ke kalangan Kang Ho bahwa puterimu telan yang bulat dihadapanmu Hahaha, bagus, bagus Hua Tiatkan, kau akan berlutut minta ampun? Ja, ja boleh, boleh Tentu aku akan mengampuni jiwamu mendengar rocahan itu Semangat tempur Hua Tiatkan lebih-lebih bujar lagi Memangnya maksud tujuannya tiada lain jalah mencari hidup Meski berlutut minta ampun adalah perbuatan yang memalukan Tapi toh jauh lebih enak daripada badan disayat-sayat oleh golok musuh Sama sekali tak terlintas pikirannya akan bertempur pula dengan sepenuh tenaga Hal mana sebenarnya tidak susah baginya untuk membunuh musuh Tapi yang terbayang olehnya sekarang jalah Hiat Tucheng dihadapannya itu terlalu seram, terlalu menakutkan Ia dengar Hiat Tucheng sedang berkata pula Kau jangan khawatir, jangan takut, asalkah sudah berlutut dan minta ampun Pasti jiwamu takanku ganggu Ucapan yang membesarkan hati itu bagi pendengaran Hua Tiatkan rasanya sangat enak dan sedap Sudah tentu kesempatan baik itu tak disiasiakan Hiat Tucheng melihat air muka Hua Tiatkan mengunyuk rasa terhibur Segera ia tinggalkan cuising dan mendekati Tiatkan dengan golok terhunus Katanya, bagus, bagus Kau hendak berlutut dan minta ampun Nah, buanglah tumbakmu dulu Ja, ja, aku pasti takkan mengganggu jiwamu Nah, nah, taruhlah tumbakmu ke tanah Nah, begitulah-begitulah nada suara Hiat Tucheng itu sangat lemah lembut Dan menimbulkan dajah pengaruh yang tak dapat dilawan Benar juga, sekali cekalan Hua Tiatkan kendur Tumbaknya lantas terlempar ke tanah salju Dan sekali senjatanya sudah terlepas dari tangan Dengan hati bulat ia benar-benar sudah taklu pada musuh Dengan wajah tersenyum simpul Hiat Tucheng berkata Bagus, bagus Engkau sangat penurut, aku sangat suka padamu Eh, tumbakmu itu boleh juga Coba kulihat Kau mundur dulu kesana tiga tindak Nah, nah, begitulah Ja mundur lagi tiga tindak Begitulah seperti orang yang sudah kehilangan Sukma Hua Tiatkan hanya menurut belaka apa yang dikehendaki musuh Maka pelahan-lahan Hiat Tucheng menyempu tumbak yang ditinggalkan Hua Tiatkan itu Sambil memegangi tumbak pendek itu Ia merasa tenaga murninya setitik demi setitik juga sedang menghilang lagi Beruntun ia coba kerahkan tenaganya dua kali Tapi hasilnya nihil Tenaga murni itu tak dapat dihimpun kembali lagi Diam-diam ia terkejut Jadi sesudah bertempur melawan tiga jago tangguh tadi Tenagaku sudah habis terkuras benar-benar Untuk dapat memulihkan tenagaku ini mungkin perlu mengasuh setengah atau satu bulan lamanya Dari itu, meski ia sudah memegang sejata Hua Tiatkan Tapi ia masih khawatir bila lawan itu mendadak tabahkan diri dan menyerangnya Sekali gontok saja pasti dirinya akan dirobohkan Sementara itu ketika Cui Tai melihat Hiat Tucheng lagi berusaha menaklukan Hua Tiatkan Segera ia membisiki Seng Puteri Seng Ji, lekaslah kau bunuh aku saja aja Aku, aku tak dapat sahut Cui Sing dengan terguguk-guguk Tiba-tiba Cui Tai melirik sekejap pada Tikun Lalu katanya, Siau Suhau, sudilah kau berbuat bajik Lekas kau membunuh aku saja Tikun Tau maksud jago tua itu Daripada hidup tersiksa dan dihina Lebih baik lekas-lekas terbinasa saja Sesungguhnya Tikun memang tidak tega dan sangat ingin membantu tamatkan riwajat Cui Tai Tapi bila dirinya turun tangan Hal mana pasti akan menimbulkan kemurkaan Hiat Tucheng Padahal ia sudah saksikan dengan macu kepala sendiri betapa akan buas dan kejamnya pada ri Tibet itu Makanya ia pun tidak berani sembarangan membuat marah padanya Seng Ji, boleh kau mohonlah belas kasihan Siau Suhu ini agar suka lekasan membunuh aku saja Kalau terlambat sebentar lagi tentu akan kasih Pinta Cui Tai kepada putrinya Tapi pikiran Cui Sing sedang kusut dan bingung Sahutnya, aja, engkau tak boleh meninggal Engkau tak boleh meninggal dalam keadaan demikian Aku lebih baik mati daripada hidup Masakah kau tidak melihat penderitaanku ini? Kata Cui Tai dengan gusar Dan baru sekarang Cui Sing tersadar Sahutnya, aja, benar Aja, biarlah ku mati bersama engkau Siau Suhu Segera Cui Tai meminta lagi kepada Tikun Mohon belas kasihanmu Sudilah lekas membunuh aku Suruh aku takluk dan minta ampun pada pada ritual bangka itu Masakah orang si Cui ini sudi buka mulut? Pula aku tak dapat menyaksikan putriku dihina olehnya Meski selama ini Tikun menyelamatkan diri Dengan membonceng hiat tulocoh Serta bermusuhan dengan para jago silat dari Tionggoan Namun hati kecilnya sebenarnya tidak suka kepada paderi jahat itu Dasar jiwanya memang luhur dan bersemangat kesatia Kini mendadak timbul juga jiwa kepahlawanannya Dengan suara tertahan segera ia terima baik permintaan Cui Tai Baiklah, akan kubunuh kau Meski nanti akan damuk oleh paderi tua juga Aku tidak peduli lagi Cui Tai bergirang Memangnya ia seorang yang banyak tipu akalnya Meski dalam keadaan terluka parah Namun ia masih bisa mengatur siasat Bisiknya kepada Tikun Aku akan pura-pura memaki kau dengan suara keras Lalu sekali kempelang boleh kau binasakan aku Paderi tua bangka itu pasti tidak mencurigai kau lagi Dan tanpa menunggu jawaban Tikun Terus saja ia memaki kalang kabut Hwasyo cabul kecil Hwasyo kerarat Jika kau tidak mau sadar dan tetap meniru perbuatan Hwasyo tua bangka yang terkutuk itu Kelak pasti akan mendapatkan ganyaran yang setimpal Bila hati nuranimu masih baik Seharusnya lekas-lekas kau tinggalkan hiatubun Hwasyo cabul kecil Kau anak jadah Cucu kurat-kura di antara caci maki itu Dapat didengar Tikun bahwa ada bagian-bagian Yang menasihatkan dirinya agar menuju ke jalan yang baik Diam-diam ia merasa berterima kasih Segera ia angkat sepotong kaju Tapi toh tidak tega dikempelangkan begitu saja Keruan Cuitai menjadi gotoh Dengan tak sabar ia memaki lebih keji lagi Di sebelah sana tertampak Hoat Tiatkan sudah tak berdajah Mendadak kakinya lemas terus bertekuk lutut dan menyembah kepada hiat Tulocho Dengan terbahak-bahak hiat Tulocho tidak sia-siakan kesempatan bagus itu Sekali tutup lengtai hiat di punggung Hoat Tiatkan yang sedang menyembah itu kena ditutupnya Dan karena tutupan itu adalah sisa Antaro tenaganya yang masih tinggal setitik itu Maka habis itu Iyap pun lemas benar-benar Hoat Tiatkan tertutuk roboh Hiat Tusceng sendiri juga lemas lunglai Sampai dengkulnya hampir tak kuat menahan Seng tubuh Melihat Hoat Tiatkan bertekuk lutut Hati Cuitai menjadi pedih Kawan itu sudah tak lu pada musuh Kalau dirinya mati pula Maka tiada seorang pun yang dapat melindungi Seng Putri lagi Diam-diam ia sesalkan nasib putrinya yang buruk itu Mendadak ia membentak Hoesyo cilik keparat Mengapa kau tidak berani hantam Aku Tichun sendiri juga menyaksikan Hoat Tiatkan menyerah tanpa sejarat kepada hiat Tusceng Ia pikir sejenak lagi pada ritwa itu pasti akan putar balik Maka dengan mengkertak gigi Terus saja ia ajun alu kayu tadi ke atas kepala Cuitai Prak, kontan batok kepala pendekar besar itu pecah dan binasa seketika Ajah Cui Sing menyerit sekali Lalu ia pun jatuh pingsan Hiat Tulo Co juga mendengar suara caci maki Cuitai tadi Maka ia sangka Tichun tidak tahan makian itu Maka telah membunuh jago tua itu Ia pikir sekarang Tohoat Tiatkan sudah tak bisa berkutik Mati hidupnya Cuitai sudah tidak menjadi soal lagi baginya Dan karena rasa lega dan saking gembiranya Terus saja ia terbahak-bahak keras Namun ia lantas merasa suara tertawa sendiri itu tidak beres Suara itu cuma hohoho belaka Suara parau yang lemah Suara itu lebih tepat dikatakan merintih daripada disebut tertawa Ia coba berjalan dengan sempojongan Tapi hanya dua-tiga langkah saja Tiba-tiba terasa hinggang pegalinu Akhirnya ia terjatuh mendoprok lagi ke tanah salju Melihat kejadian begitu Baru sekarang hohoat Tiatkan sangat menyesal Ja, apa yang dikatakan Cui Hyante memang tidak salah Padri jahat itu ternyata benar sudah kehabisan tenaga Tahu begitu, tadi ku hantam sekali tentu dapat membinasakan dia Tapi mengapa aku menjadi begini pengecut serta berlutut dan minta ampun padanya Sungguh ia menjadi malu tak terhingga mengingat nama baiknya Sebagai seorang pendekar besar yang tersohor selama berpuluh tahun Kini ternyata mandah bertekuk lutut menyerah pada musuh Noda dan hina perbuatannya ini betapapun susah dihapus lagi Kini ia sudah tertutup, untuk bisa bergerak lagi harus tunggu 12 jam kemudian Sebagai seorang kangowulung, ia tahu selama Hiatsucheng masih berlagak perkasa Jiwanya mungkin masih dapat diselamatkan Tapi kini kelemahan Hiatsucheng sudah ketahuan Terhadap padanya tentu juga tiada kenal ampun lagi Sebab kalau masih bicara tentang ampun segala Bila 12 jam kemudian hingga dirinya dapat bergerak Mustahil takkan balas turun tangan kepada paderi itu Dan benar juga, segera terdengar Hiatsucheng berkata kepada tikun Cucu murid yang baik, hajolah lekas kau kemplang mampus orang itu Orang itu teramat licik dan keji, jangan dibiarkan hidup Bukankah kau sudah berjanyi akan mengampuni jiwaku Mengapa kau ingkar janyi seruho atiatkan Sudah terang diketahui protesnya itu takkan berguna Tapi sebelum aja liat pantang mati, sedapat mungkin dia ingin hidup Hektometer, padari keluaran Hiatubun kami Masakah bicara tentang kepercajaan apa segala jengek Hiatulocoh dengan tertawa iblis Kau tekuk lutut dan minta ampun padaku adalah karena kau telah tertipu olehku Hahaha, hahaha, nah, cucu murid yang baik, lekas sekali kemplang mampuskan dia saja Kalau dibiarkan hidup, akibatnya sangat berbahaya bagi kita Sesungguhnya Hiatuloceng juga sangat jari kepada Hoatiatkan Ia tahu tutukan yang dilakukannya tadi karena kurang kuat tenaganya Belum tentu tutukan itu dapat mengenai tempat yang paling dalam Bukan mustahil setiap saat akan dapat ditembus oleh tenaga dalam Hoatiatkan Tatkala itu keadaan akan berbalik menjadi dirinya yang merupakan makanan empuk bagi jago si Hoa itu Namun Tikhun tidak tahu kalau tenaga dalam Hiatulocoh sudah kering benar-benar Ia sangka sesudah sekian lamanya mengalahkan lawan-lawan tangguh Maka pada ritual itu perlu mengasuh sebentar Diam-diam ia pikir Sebabnya aku membunuh Cui Tai Hiap tadi adalah karena aku ingin membantu dia terhindar dari siksaan lebih jauh Sedangkan Hoa Tai Hiap itu toh tidak kurang apa-apa Mengapa aku mesti membunuh dia karena pikiran itu Ia lantas berkata Chosuya, dia toh sudah menyerah dan tertutup olahmu Kukira boleh mengampuni jiwanya saja Benar Benar ucapan siow suhu itu seru Hoa Ti Atkan segera Memang tepat perkataan siow suhu Aku sudah ditaklukan kalian Sedikit pun tiada maksud melawan lagi Mengapa kalian akan membunuh aku pula Tetap kala itu Cui Sing mulai siuman sambil menangis dan merintih-rintih nama Seng Ajah Ketika mendengar permintaan ampun Hoa Ti Atkan secara tidak kenal malu itu Sungguh bencinya setengah mati Kontan ia memaki Hoa Pepek Engkau sendiri terhitung satu jago kelas satu yang gilang-gemilang di Tionggoan Mengapa engkau begitu rendah dan tanpa malu-malu minta ampun kepada musuh Semet-semet lengkau melihat ajahku tersiksa Tapi kau, kau malah sampai disini ia tidak sanggup meneruskan lagi karena tangisnya yang teramat pilu Tapi, tapi ilmu silat kedua toa suhu itu terlalu tinggi Kita tak mampu menangkan mereka Maka lebih, lebih baik kita menyerah saja dan ikut pada mereka Kita akan tunduk pada perintah mereka Demikian kata Hoa Ti Atkan dengan tidak malu-malu lagi Hiat Su Ceng pikir makin lama menunggu makin berbahaya baginya Tapi celaka, sedikitpun ia tidak bertenaga Maksudnya hendak berdiri juga tidak sanggup lagi Maka katanya pula, anak baik, turutlah pada Chosuya Lekaslah bunuh manusia rendah itu akan tetapi Sambil memegangi alu yang telah digunakan mengempelang Chui Tai tadi Tikhun hanya bergemetar saja dengan ragu-ragu Ketika Chui Sing menoleh dan melihat kepala Seng Ajah pecah penuh darah Tewasnya sangat mengenaskan Teringat betapa kasih sayang Seng Ajah kepadanya di masa hisuknya Sungguh hancurlah hatinya dan hampir-hampir kelengar lagi Tentang Chui Tai ini minta pertolongan pada Tikhun agar suka membunuhnya Hal itu telah didengar juga oleh Chui Sing Tapi saking dukanya sekarang ia tidak dapat membedakan salah atau benar lagi Yang diketahui olehnya adalah kepala Seng Ajah yang pecah itu lantaran dikempelang oleh Tikhun Rasa duka dan bukannya tak tertahan lagi Sekonyong-konyong satu arus hawa panas meneriang naik dari bagian perut Seorang jago silat yang lewekannya sudah terlatih sempurna Biasanya memang mampu menggunakan hawa murni sendiri untuk membuka hiatu yang tertutup Tapi untuk mencapai tingkatan yang hebat itu bukanlah suatu care yang mudah Sedangkan hoat tiatkan saja tak bisa, apalagi Chui Sing Tapi setiap orang dalam saat menghadapi mara bahaya Pada waktu mengalami suatu pergolakan perasaan yang luar biasa Maka sering-sering akan dapat timbul suatu kemampuan yang tak terduga Kemampuan yang dapat melakukan sesuatu yang biasanya sangat sulit dilaksanakan Yaitu misalnya waktu terjadi kebakaran Tanpa merasa seorang dapat mengangkat benda berat yang biasanya tidak kuat diangkatnya Atau melompat tempat tinggi yang biasanya tidak mungkin dilampauinya Dan begitulah kira-kira keadaan Chui Sing pada saat itu Oleh karena bergolaknya Seng perasaan Hiatu yang tertutup itu mendadak lancar kembali oleh tenaga yang timbul mendadak dari pusarnya itu Enatah dari mana datangnya tenaga lagi Sekonyong-konyong ia melompat bangun Ia rampas kaju yang dipegang Tik Hun terus menghantam dan menyabat serabutan ke arah pemuda itu Meski Tik Hun sudah berkelit ke sana dan mengegos ke sini Tapi mukanya, kepalanya, telinga dan pundaknya Toh biar untun-truntun kena digebuk hingga belasan kali dan sakitnya tidak kepalang Sembari tangannya dipakai menangkis Mulutnya sibuk berteriak pula Hei, hei, mengapa kau memukul pada aku? Ajahmu sendiri yang suruh aku membunuhnya Chui Sing terkesiap mendengar seruan itu Benar juga pikirnya, memang tadi ia sendiri juga mendengar ajahnya sendiri yang meminta pemuda itu suka membunuhnya Dan sesudah tertegun sejenak, seketika ia lemas seperti balon gembos Ia terkulai di samping Tik Hun dan menangis tergerung-gerung Mendengar ucapan Tik Hun yang mengatakan Chui Tai yang minta pemuda itu membunuhnya Sekilas pikir saja segera hiat tulocok paham duduknya perkara Keruan ia sangat gusar Bocah ini berani membangkang pada perguruan dan malah membantu musuh Benar-benar murid durhaka yang kudu di Basni Dalam gusarnya segera ia bermaksud menyambar goloknya untuk membunuh Tik Hun Tapi sedikit tangannya bergerak Segera teringat tenaga sendiri terlalu lemah Keselamatan sendiri sebenarnya sangat berbahaya Namun Hiat Tsucheng itu memang seorang manusia licin Sedikitpun ia tidak perlihatkan rasa gusarnya itu Bahkan dengan tersenyum ia berkata Eh, cucu murid yang baik Kau harus mengawasi anak darah itu dan Jangan membiarkan dia main gila Dia sudah menjadi milikmu Bagaimana kau akan perlakukan dia? Chosuya terserah kepadamu Tapi di sebelah sana Hoat Tiatkan telah mengetahui ketidakbersan itu Segera ia berseru Cui Titli, kemarilah sini Aku ingin bicara padamu Iat tahu waktu itu Hiat Tulo Co sudah tak bertenaga sedikitpun dan tidak menguatirkan lagi Tik Hun kakinya patah Di antara mereka berempat sebaliknya Cui Sing sekarang terhitung paling kuat Maka ia ingin membisiki gadis itu agar segera menggunakan kesempatan bagus itu untuk membunuh kedua padri Tak terduga Cui Sing sudah terlalu benci kepada jiwanya yang rendah dan tidak kenal malu itu Ia pikir kalau kau tidak taklu pada musuh Tentu jiwa ajahku takkan melayang Maka panggilan Hoat Tiatkan itu sama sekali tak digubris olehnya Cui Titli, demikian Tiatkan berseru pula Jikalau kau ingin melepaskan diri dari kesulitan Sekarang adalah saat yang paling baik Kemarilah kau, akan ku katakan padamu Hiat Tulo Co menjadi gusar Dan peratnya, tutup bacotmu Kau berani cerwet lagi Segera ku penggal kepalamu betapapun Hoat Tiatkan ternyata tidak berani kepada padri Tibet itu Maka ia tidak berani bersuara lagi Hanya berulang-ulang ia men metuk kepada Cui Sing Cui Sing menjadi sebal dan mual terhadap kelakuan manusia rendah itu Dan peratnya dengan gusar Ada soal apa? Katakan saja, mengapa mesti men kasak kusuk segala gemas Rasa Hoat Tiatkan terhadap si gadis yang tidak menurut itu Pikirnya, tampaknya pada ritua itu sedang mengerahkan tenaga dalamnya Sedikit tenaganya pulih kembali Asal kuat mengangkat keloloknya Pasti aku yang akan dibunuh paling dulu Waktu sudah mendesak Terpaksa aku harus lekas beberkan rahasianya Maka cepat ia berseru Cui Titli Coba lihat Hoseo Tua itu Setelah pertarungan Semit tadi Tenaganya sudah terkuras habis Sejak tadi ia mendoprok di tanah dan tidak kuat berdiri lagi Cui Sing coba melirik si paderi tua Benar juga dilihatnya paderi itu menggeletak di atas salju Keadaannya sangat pajah Teringat kepada sakit hati Seng Aja Seketika ia menjadi kalap Tanpa pikir lagi apakah perkataan Hoat Tiatkan itu benar atau tidak Terus saja ia angkat batang taju dan menghantam ke arah Hiatu Ceng Namun Hiatu Loco Itiu benar-benar manusia yang licin Ketika mendengar Hoat Tiatkan berulang-ulang memanggil Cui Sing Diam-diam ia pun tahu maksud musuh itu Dalam kuatirnya ia pun peras otak mencari bagaimana harus menghadapi si gadis Bila sebentar lagi datang menyerang padanya Sedapat mungkin ia menarik napas panjang dua kali Tapi perutnya terasa kosong blong tanpa tenaga sedikit pun Bahkan bertambah lemah daripada tadi Seketika ia menjadi tak berdajah dan sementara itu Batang kaju Cui Sing sudah melayang ke atas kepalanya Oleh karena saking duka atas kematian ajahnya Maka serangan Cui Sing itu hakikatnya sekenanya belaka tanpa sesuatu gerak tipu Biasanya senjata kemahirannya adalah pedang Sebenarnya ia tidak paham ilmu pentung Sebab itulah sekali ia mengebuk Segera tertampak banyak lubang kelemahannya Kesempatan itu segera dipergunakan hiatul loco dengan baik Sedikit ia miringkan tubuh Diam-diam ia jelurkan tumbak Hoat Tiatkan yang dipegangnya dengan miring ke atas Cuma keadaannya terlalu lemah Untuk angkat ujung tumbak ke atas sesungguhnya tidak kuat baginya Maka yang dapat diacungkan miring ke atas itu adalah garan tumbak Ia incar to apa huyat di bawah ketiak Cui Sing Saking telunya perasaan Sudah tentu Cui Sing tidak menduga akan akal licik orang Sekali hantam Tepat sekali pentungnya mengenai muka huyat suceng hingga bonyok dan keluar darahnya Tapi pada saat yang sama pula ketiaknya terasa kesemutan Kaki tangannya menjadi lemas Badannya tergeliat dan acirnya roboh terguling di samping huyat Cui Sing Meski mukanya kena dihanyut sekali oleh pentung si gadis hingga sangat kesakitan Namun huyat tu loco juga melihat tipu dajanya telah berhasil Cui Sing telah membenturkan to apa huyat diketiak sendiri ke ujung tumbak yang dipasangnya Jadi huyat tu sendiri ditutup si gadis sendiri Saking senangnya huyat tu loco terbahak-bahak dan berkata Nah, bangsa tua si hoa, kau bilang tenagaku sudah habis Kenapa dengan gampang saja aku dapat merobohkan dia? Bahwasanya Cui Sing tersodok sendiri jalan darahnya oleh hujung tumbak yang sengaja dipasangi huyat tu loco Karena teraling-aling badan si gadis Maka apa yang terjadi itu tak dilihat oleh huat tiatkan dan tikun Maka mereka menjadi kaget dan percaja penuh bahwa gadis itu telah ditutup roboh oleh huyat tu loco Ketika didekati huyat tu loco Saking ketakutannya huat tiatkan terus bertekuk lutut dan menyembah kepada paderi jahat itu serta minta ampun Keruan yang paling kaget dan takut adalah huat tiatkan Dengan tidak kenal malu-malu lagi ia memuji setinggi langit Ja, ja, memang ilmu sakti lociampu sudah tiada taranya Dengan sendirinya manusia biasa seperti deriku yang berpandangan picik ini Tidak kenal akan ilmu sakti lociampu Betapa hebat tenaga dalam lociampu itu boleh dikata tiada bandingannya di jagad ini Bahkan mungkin tidak pernah ada dari zaman dulu hingga sekarang Begitulah tiada habis-habisnya dia memuji hiat tu loco Dari suaranya yang gemetar itu, terang hatinya ketakutan setengah mati Padahal bisanya hiat tu loco merobohkan cuising itu hanya dilakukan secara untung-untungan saja Sesudah berhasil, diam-diam ia sangat bersyukur dirinya sudah bebas dari ancaman maut Tapi jalan darah cuising yang tersodok itu hanya terkena tenaga luaran dari sesuatu benda keras Jadi bukan ditutup dengan tenaga dalam yang dapat menyusup hingga titik hiat tu yang paling mendalam Setelah lewat beberapa lamanya hiat tu yang tersodok itu akan lancar kembali Dan bila hal mana terjadi, tidak mungkin tutupkan secara kebetulan itu dapat terulang Tak usah disangsikan lagi jiwanya pasti akan melayang di tangan si gadis Sebab itulah, hiat tu ceng berusaha sedapat mungkin di dalam waktu singkat itu harus memulihkan sedikit tenaga Pada sebelum cuising dapat bergerak, ia sendiri sudah harus dapat berdiri Maka dengan diam-diam hiat tu ceng melakukan semadi walaupun dengan care yang tidak sewajarnya Yaitu dengan mendoprok Habis, untuk duduk bersilah saja ia tidak mampu Tempat menggeletak cuising itu jaraknya cuma 1-2 meter di sebelah hiat tu ceng Semula ia sangat khawatir entah perlakuan apalagi yang hendak dilaksanakan atas dirinya oleh paderi jahat itu Tapi sesudah sekian lamanya sedikit pun tiada sesuatu gerak-gerik dari paderi itu Barulah hatinya merasa lega Di tanah bersalju saat itu menjadi menggeletak empat orang dengan perasaan-perasaan yang berbeda-beda Tik hun antro tubuhnya, dari kepala, undak, tangan, sampai kaki Semuanya babak belur dan sakit tak terkatakan Dengan mengkertak gigi ia bertahan sedapat mungkin supaya tidak merintih Suruh dia memeras otak terang tidak sempat lagi Hiat tu ceng cukup tahu tenaga dalam sendiri sudah kering Jangankan hendak memulihkan 2-3 bagian tenaga itu Sekalipun untuk berjalan saja paling sedikit diperlukan waktu 2-3 jam lagi Sedangkan keadaan hoat tiatkan juga tidak lebih baik Ia tertutup dan paling sedikit harus esok paginya baru bisa bergerak dengan sendirinya Jadi bahaya yang terbesar tetap terletak pada diri cuising Siapa duga gadis itu sudah terlalu duka dan duka hingga semangatnya lesu dan tenaga letih Ia menggeletak setian lamanya dan akhirnya terpulas malah Tentu saja hiat tu loco bergirang Pikirnya, paling baik kau terus tertidur hingga beberapa jam lamanya Maka aku tidak perlu khawatir apa-apa lagi Hal mana rupanya juga diketahui oleh hoat tiatkan Ia sadar mati hidup sendiri sangat tergantung kepada cuising yang diharapkan bisa bergerak lebih dulu daripada si paderi tua Tapi demi nampak gadis itu menjadi pulas Ia terperanya, cepat ia berseru Hai, cui titli, jangan sekali-sekali kau tidur, sekali kau pulas Segera kau akan dibunuh oleh kedua paderi cabul itu Namun cuising benar-benar sudah terlalu letih Hanya terdengar mulutnya mengigau beberapa kali Lalu menggeros sebagai babi mati Dengan khawatir hoat tiatkan berteriak-teriak lebih keras Cui titli, wah celaka Lekas mendusin, kau hendak dibunuh oleh oke ceng itu Namun segadis tetap tak bergeming dam diam Hiat su ceng menjadi besar, kurang ajar Gembar-gemburnya ini benar-benar membahayakan Maka katanya segera kepada tikun Cucu murid yang pintar Coba majulah kau dan sekali bacok Mampuskan tua bangka itu Tapi orang itu sudah takluk Bolehlah ampuni jiwanya Ujar tikun Mana dia mau takluk kata Hiat su loco Bukankah kau mendengar dia sedang berteriak-teriak Dengan maksud membuat celaka kita Siow suhu Tiba-tiba hoat tiatkan menyela Kakek gurumu itu sangat kejam Sementara ini dia sudah kehabisan tenaga murni Ia tidak dapat bergerak sedikit pun Makanya kau disuruh membunuh aku Tapi sebentar kalau tenaga dalamnya sudah pulih Karena marah pada pembangkanganmu tadi Tentu kau akan dibunuhnya lebih dulu Maka ada lebih baik sekarang juga Engkau mendahului turun tangan bunuhlah dia Tidak Ia bukan kakek guruku Sahut tikun sambil menggeleng Cuma dia ada budi padaku Dia telah menyelamatkan jiwaku Mana boleh aku membalas air susu dengan air tuba dan membunuhnya Oh Jadi dia bukan kakek guru Hoat tiatkan menegas Itulah lebih-lebih baik lagi Lekas kau bunuh dia Sedetik pun jangan ajal Padri-padri dari hiat cubun terkenal maha kejam Jiwamu sendiri kau sayangkan atau tidak Tikun menjadi ragu-ragu Ia tahu apa yang dikatakan Hoat tiatkan itu bukan tak beralasan Tapi kalau suruh dia membunuh hiat itu locoh Perbuatan itu betapa ia tidak sanggup Namun Hoat tiatkan masih terus mendesaknya tanpa berhenti Sampai akhirnya tikun menjadi tidak sabar Bentaknya Tutup mulutmu Jika kau cerwet lagi Segera aku mampuskan kau dahulu melihat gelagat tidak menguntungkan Tiatkan tidak berani membacot lagi Yang dia harap adalah semoga cuwi sing lekas-lekas mendusin Selang tak lama Saking tak sabar Kembali ia berteriak-teriak Cui tipli Lekas bangun Lihatlah ajahmu telah hidup Kembali teriakannya ini ternyata sangat manyur Dalam tidurnya remang-remang Cui sing mendengar suara orang menyebut ajahnya telah hidup kembali Saking girangnya seketika ia mendusin sambil berseru Ajah Ajah cepat Hoat tiatkan menanggapi Cui tipli Hiat cu di bagian mana kau ditutupnya tadi Cobalah katakan Padri jahat itu sudah kehabisan tenaga Tutupannya tentu juga tidak keras Biarlah kuajarkan satu kera menarik nafas Untuk melancarkan hiat cu yang tertutup itu Ketika ketiaku terasa kesemutan tadi Aku lantas tak bisa berkutik lagi Kata Cui sing Ha itulah Toa pao hiat yang tertutup Gampang jika begitu lekas Ya tarik nafas panjang-panjang Lalu pusatkan ke perut dan pelahan-lahan Menggunakan hawa itu untuk Menggempur toa pao hiat di bagian ketiak itu Setelah kau dapat bergerak Segera sakit hati ajahmu dapat kau balas Demikian Hoat tiatkan mengajarkan Cui sing mengangguk dan mengiakan Meski dia masih sangat benci pada Hoat tiatkan yang rendah itu Namun apapun juga dia adalah kawan dan bukan lawan Sedangkan ajarannya itu pun memang menguntungkan dirinya Maka ia lantas menurut petunjuk itu Ia menarik nafas panjang-panjang Dan dikerahkan ke bagian perut Diam-diam Hiat Su Cheng juga mengikuti gerak-gerik si gadis itu Ketika dilihatnya Cui sing menurut petunjuk Hoat tiatkan Diam-diam ia mengeluh dan gelisah Anak darah itu sudah dapat mengangguk Hakikatnya ia tidak perlu menarik nafas Dan menghimpun hawa di dalam perut segala Tapi sebentar lagi juga jalan darahnya akan lancar kembali Dan dapat bergerak segera Karena itu ia sendiri pun lantas pusatkan pikiran Ia berharap bisa mengumpulkan sedikit tenaga Untuk kemudian dipupuk lebih kuat Maka terhadap gerak-gerik Cui sing Apakah sudah dapat berjalan atau tidak sama sekali Tak dipikirkan lagi Mengenai ilmu mengerahkan hawa murni Untuk menggempur Hiat Su yang tertutup Ilmu maha gaib itu Hoat tiatkan sendiri tidak becus Jangankan Cui sing Tapi jalan darahnya yang tertutup itu Hakikatnya sangat enteng Sesudah darah berjalan lancar Otomatis tutupkan itu menjadi bujar dengan sendirinya Maka tidak antara lama Pundaknya tampak sudah dapat bergerak Bagus Cui titli Seru Hoat tiatkan dengan girang Teruskanlah kerpetunyuku itu Sebentar lagi pasti engkau sudah bisa berjalan Tindakan pertama hendaklah kau jemput gelolok merah itu Engkau harus menurut kata-kataku dan jangan membangkang Bila tidak Sakit hati ajahmu tentu tak terbalas Cui sing mengangguk Ia merasa anggota badannya sudah tidak kaku lagi Ia coba tarik napas panjang-panjang sekali Dan pelahan-lahan dapatlah berduduk Bagus, bagus Cui titli Setiap gerak-gerikmu harus kau turut pesanku Jangankah salah bertindak Sebab di dalam tindakanmu ini nanti terletak kunci utama Apakah engkau akan dapat membalas sakit hati atau Tidak Demikian seru tiatkan pula Nah, tindakan pertama sekarang jemputlah golok merah melengkung itu Cui sing menurut Pelahan-lahan ia mendekati Ia tulocok dan menyemput golok milik paderi itu Melihat tindakan segadis itu Tik hun tahu tindakan selanjutnya Tentu goloknya akan membacok hingga kepala Ia tsu ceng terpenggal Tapi paderi tua itu ternyata adem ajem saja Kedua matanya seperti terpejam dan seperti melek Terhadap bahaya yang sedang mengancam itu ternyata tidak digubrisnya Kiranya waktu itu hiat tulocok merasa tenaga pada kaki dan tangannya mulai tumbuh Asal tahan lagi setengah jam Meski belum kuat benar Tapi untuk berjalan tentu dapat Dan justru pada saat genting itulah Cui sing sudah mendahului menyambar goloknya Walaupun dalam keadaan tak bergerak Tapi pertarungan batinnya sebenarnya tidak kalah seru Daripada pertempurannya melawan Lo Seng Hang dan Liu Tian Ju tadi Dalam pada itu tampaknya Cui Sing sudah akan segera menyerang padanya Diam-diam hiat tulocok menghimpun setitik tenaga yang sangat lemah dari seluruh tubuhnya itu ke lengan kanan Di luar dugaan terdengar Hoat Tiatkan berseru Dan tindakan kedua Bunuhkah lebih dulu Ho Sio Muda itu Lekas, lebih cepat lebih baik Bunuh dulu Ho Sio Muda itu Seruan itu benar-benar tak tersangka oleh Cui Sing Hiat Tsu Cheng dan Tik Hun sendiri Dan karena melihat si gadis masih tertegun Segera Tiatkan berteriak lagi Hajalah lekas Ho Sio Tua itu tak bisa bergerak Maka lebih penting bunuhlah Ho Sio Muda itu dahulu Jika kau membunuh paderi tua dulu Tentu si paderi muda akan mengadu jiwa dengan kau Benar juga pikir Cui Sing Segera ia menghunus goloknya ke depan Tik Hun Tapi mendadak ia menjadi ragu-ragu Dia pernah membantu ajahku dengan membunuhnya Sehingga terhindar dari siksaan dan hinaan si paderi tua yang jahat itu Apakah sekarang aku harus membunuhnya atau tidak Rasa ragu-ragu itu hanya timbul sekilas lintas Sebab ia lantas ambil keputusan harus membunuhnya Dan sekali angkat goloknya Terus saja ia membacok ke leher Tik Hun Cepat pemuda itu berguling menyingkir Ketika bacokan kedua kalinya tiba pula Kembali Tik Hun menggelundung pergi lagi Menyusul ia lantas sambar sebatang kaju dan dibuat menangkis Namun beruntun Cui Sing menabas dan memotong Hingga batang kaju itu terpapas dua bajian Ketika untuk sekali lagi Cui Sing hendak membacok Sekonyong-konyong pergelangan tangannya terasa kencang Golok merah itu tahu-tahu telah dirampas oleh seorang dari belakang Yang merebut golok itu tak lain tak bukan adalah Hyatuloco Oleh karena tenaganya baru tumbuh setitik dan terbatas Sebaliknya keadaan mendesak ia harus bertindak Maka ia tidak boleh meleset bertindak Dengan mengincar jitu benar-benar Sekali rebut segera golok pusakannya kena dirampas kembali Dan begitu memegang senjata Tanpa pikir lagi ia terus membacok ke punggung Cui Sing Kejadian yang luar biasa cepat dan mendadak itu Membuat Cui Sing terkesiap bingung Hingga tidak sempat menghindar serangan Hyatuloco yang itu Kebetulan Tik Hun berada di sebelah situ Melihat si pada ritua hendak mengganas lagi Segera ia berteriak Hai, jangan membunuh orang lagi Berbareng ia terus menubruk maju sekuatnya Meski dengan setengah mengesot Batang kaju di tangannya terus dipakai Mengetok ke pergelangan tangan si pada ritua Jika dalam keadaan biasa Tidak nanti tangan Hyatuloco yang kena diketok Tapi kini tenaganya hanya setitik saja Mungkin tiada satu bagian daripada tenaganya semula Maka cekalannya menjadi kendur dan golok jatuh ke tanah Berbareng kedua orang lantas berebut menyemput golok itu Karena badan Tik Hun mengesot di tanah Tangannya dapat menyamah dulu garan golok itu Tapi segera lehernya terasa kencang dan napas sesat Tau-tau Hyatuloco yang telah menjekitnya Untuk tidak mati tercekik Terpaksa Tik Hun melepaskan golok itu Dan menggunakan tangannya untuk mementang cekikan Hyatuloco Namun pada ritua itu sudah bertekad sekali ini Pemuda itu harus dicekik mampus Mumpung tenaga sendiri masih ada setitik Kalau tidak dirinya sendiri nanti yang akan dibunuh olehnya Sudah tentu ia tidak tahu bahwa sebenarnya tiada maksud Tik Hun hendak membunuhnya Soalnya tadi pemuda itu tidak tega Kalau Cui Sing terbinasa lagi di bawah golok si padri Maka tanpa pikir terus turun tangan menolong Begitulah Tik Hun merasa napasnya semakin sesat Dan dada seakan-akan meledak Ia coba tarik-tarik tangan si padri yang menjekiknya itu Tapi tidak berhasil Mendada ia menjadi nekat dan balas mencekik leher Ia Tucheng dengan mati-matian Maka terjadilah pergumulan hebat Ia Tucheng insaf setitik tenaganya itu sangat terbatas Mati hidupnya hanya tergantung pada seujung rambut saja Sekali Hwesyo Cilik itu sudah timbul maksud hianatnya Menurut Undang-Undang Hiatubun Penghianat halus dibasmi dulu baru kemudian membunuh musul luar Maklum, musul luar gampang dihadapi Sebaliknya musul dalam, kaum penghianat Lebih susah dijaga Pula ia menduga sebelum esok pagi Hoat Tiatkan takkan dapat bergerak Sedangkan ilmu silat cuising sangat cetek Mudah dihadapi Maka usahanya sekarang melulu dicurahkan Untuk mencekik mati Tik Hun Semakin lama semakin kencang cekikannya Ketika napas Tik Hun tak bisa lancar lagi Mukanya menjadi merah padam Tangannya mulai lemas dan tak kuat balas mencekik Pelahan-lahan tangannya mengendur Dalam benak sekilas Matilah aku Matilah aku Waktu melihat kedua paderi itu saling bergumul di tanah salju Cui Sing juga tahu duduknya perkara disebabkan Tik Hun hendak menolong jiwanya Tapi ia merasa kedua paderi jahat itu saling membunuh Kenapa aku tidak membiarkan mereka kepajahan dahulu Atau mungkin keduanya nanti akan gugur bersama Tapi sesudah mengikuti pergumulan itu sebentar Lambat laun tertampak Tangan Tik Hun mulai lemas dan tidak kuat balas menyerang lagi Mau tak mau cuising menjadi khawatir Sebab kalau paderi muda itu terbunuh Tentu menjadi giliran dirinya yang akan dibunuh lagi oleh paderi Tua itu Cui Titli Tiba-tiba Hoat Tiatkan berseru pula Saat inilah kesempatan paling bagus untuk turun tangan Hajalah Lekas jemput kembali golok itu Cui Sing menurut Golok merah itu dijemputnya lagi Nah Sekarang bunuhlah kedua paderi jahat itu Lebih cepat lebih baik Seru Tiatkan pula Dengan menghunus golok Cui Sing melangkah maju Dengan maksud membunuh Yatulocoh dulu Tapi demi melihat kedua orang masih bergumuh menjadi satu Padahal golok itu tajamnya tidak kepalang Sekali tabas Bukan mustahil kedua-duanya akan mati semua Ia pikir Tik Hun tadi telah menyelamatkan jiwanya sendiri Biarpun Hwasyo muda itu jahat Terhitung pula cuan penolongnya Mana boleh ia membalas susu dengan tuba Tapi kalau mesti menanti lubang baik untuk melulu bunuh Yatulocoh seorang Ia merasa tangan sendiri juga sangat lemas Sedikitpun ia tidak jakin serangannya nanti akan dapat mengenai sasarannya dengan tepat Tengah Cui Sing merasa ragu-ragu dan serba susah Tiba-tiba Hoat Tiatkan mendesaknya pula Cui Tik Li Hajalah lekas turun tangan Apa yang kau tunggu lagi Jangan kau lewatkan kesempatan bagus ini Untuk membalas sakit hati ajahmu Inilah saatnya tapi Tapi mereka berdua bergumung menjadi satu dan Dan tak terpisahkan Ujar Cui Sing Geblek kau, bukankah aku suruh kau membunuh mereka berdua Om Tiatkan dengan gusar Sebagai seorang tokoh terkemuka Ia adalah ketua dari Tiat Yang Bundi Kang Sei Sudah biasa ia memerintah di rumah Dan apa yang dikatakan tiada yang berani membangkang Maka ia menjadi jengkel waktu Cui Sing tidak lantas turut perintahnya Nyata ia lupa dirinya sendiri dalam keadaan tak berkutik Sedang Cui Sing sebenarnya juga sudah benci dan pandang hina padanya Keruan ucapannya yang kasar itu sangat menusuk perasaan Cui Sing dan membuatnya naik darah Ja, ja, aku anak geblek Dan kau kesatria yang gagah Demikian kontan si gadis balas mendam perat Tapi mengapakah sendiri tadi tidak berani bertempur mati-matian dengan dia? Jika kau mampu Hajolah kau sendiri membunuh mereka saja Hektometer, pengecut Dasar Hoa Tiatkan juga sangat licik Ia dapat melihat gelagat dan menuruti arah angin Lekas-lekas ia menyambut dengan tersenyum Ja, ja, memang Hoa petek yang salah Harap Cui Titli jangan marah Nah, pergilah membunuh kedua paderi jahat itu Untuk membalas sakit hati aja Jahmu penjahat besar sebagai hiat suceng itu dapat mati di tanganmu Kelak dunia Kango pasti akan sangat kagum kepada seorang Cui Li Hiap yang perkasa dan berbakti pula Tapi semakin cerwet ia mengumpak Semakin membuat Cui Sing merasa mua dan benci Ia melototi manusia hina itu sekali Lalu melangkah maju Ia incar punggung hiat tuloco dan bermaksud menyajatnya Dua-tiga kali dengan golok agar paderi tua itu terluka dan mengalirkan darah Sebaliknya Tikhun tidak terluka apa-apa Namun di samping bergumur dengan Tikhun Senantiasa hiat tuloco juga memperhatikan gerak-gerik Cui Sing Ketika melihat gadis itu mendesak maju dengan golok terhunus Segera ia pun dapat menaksir maksudnya Sebelum orang bertindak Ia sudah mendahului menegur dengan suara tertahan Baiklah, boleh kau potong punggungku dengan perlahan Tapi hati-hati Jangan sampai hwasyo cilik ini ikut terluka Cui Sing kaget Sudah banyak ia merasakan siksaan hiat suceng itu Memangnya ia sangat jari padanya Maka demi mendengar maksudnya kena ditebak Ia menjadi ragu-ragu Dan karena sedikit tertegun itu Ia urung menyerang pula Padahal hiat tuloco hanya menger tak belaka Dalam pada itu Tikhun yang dicekik hiat tuloco itu semakin pajah keadaannya Ia merasa dadanya seakan-akan melembung karena tak dapat mengeluarkan napas Segera hawa yang terhimpun di dalam paru-paru itu meneriang ke atas Tapi karena jalan napas di tenggorokan tercekik dan buntung Hawa itu lantas membalik ke bawah Begitulah hawa dada itu lantas mengamuk dengan meneriang ke sini dan menumbuk ke sana untuk mencari jalan keluar Tapi tetap buntung Dalam keadaan begitu Bila orang biasa Acirnya tentu akan pingsan dan mati sesat napas Tapi Tikhun justru tidak mau pingsan Sebaliknya ia merasakan penderitaan yang tak terkatakan pada seluruh tubuhnya Yang terkilas dalam pikirannya jalah Matilah aku Matilah aku sekonyong-konyong Tikhun merasa perutnya sangat kesakitan Hawa di dalam itu makin lama semakin melembung dan bertambah panas Jadi mirip huap panas yang tak bisa keluar dari dalam kuali Perut serasa akan meledak Pada saat lain Tiba-tiba HWM Hiat pada bagian bawah perut seakan-akan tertembus suatu lubang oleh hawa panas itu Ia merasa hawa panas itu mengalir sedikit demi sedikit menuju ke tiang kian hiat di bagian bokong Rasanya sangat nyaman sekali badannya sekarang Sebenarnya kedua hiat cu di dalam tubuhnya itu satu sama lain tiada berhubungan Tapi karena hawa panas yang bergolak di dalam tubuhnya menghadapi jalan buntu Secara tak disengaja hawa itu meneriang kian kemari dan acirnya telah menembuskan jalan darahnya antara urat nadiin mah dan tokmeh itu Dan sekali hawa dalam itu masuk ke tiang-tiang hiat Terus saja hawa itu menyusur naik melalui tulang tunggung Yaitu melalui titik-titik hawa yang tercakup dalam lingkungan tokmeh hingga acirnya mencapai pek hawe hiat di bagian ubun-ubun kepala Biasanya biarpun dilatih secara giat dan rajin selama berpuluh tahun oleh seorang ahli lewekang yang paling pandai juga belum tentu dapat menembus urat-urat nadiin mah dan tokmeh Tapi Tik Hun sejak mendapat ajaran intisari lewekang maha hebat dari Shin Chiao Kang ketika sama-sama berada di dalam penyara dengan ting-tiang dulu Kendatil lewekang itu sangat bagus, untuk melatihnya dengan baik juga tidak gampang Maka sampai kapan Tik Hun baru dapat mejakinkan ilmu lewekang itu sesungguhnya juga masih merupakan suatu tanda tanya Apalagi bakat pembawaan pemuda itu bukan tergolong pilihan, pula tiada petunjuk lagi dari ting-tiang Siapa duga di saat jiwanya tergantung pada ujung rambut di tengah jurang bersalju itu Sekonyong-konyong jalan darah kedua urat nadiin mah dan tokmeh yang penting itu dapat ditembusnya Begitulah maka ia menjadi segar merasakan hawa dalam itu meneriang kepek hawe hiat di atas kepala Hawa nyaman itu kemudian menurun ke bagian jidat, hidung, bibir hingga sampai di sengciang hiat di bawah bibir Sengciang hiat itu sudah termasuk urat nadiin mah yang meliputi hiat cu di sebelah depan tubuh manusia Maka dari situ hawa segar itu terus mengalir melalui liat soan hiat, tiantut hiat, soan ki hiat dan lain-lain hingga akhirnya sampai hawe em hiat lagi Jadi hawa segar itu telah memutar satu kali di antara titik-titik hiat cu di tubuh tikhun hingga seketika rasa sesakta dihilang sama sekali Bahkan kini merasa nikmat dan segar luar biasa Untuk pertama kali jalannya hawa murni itu agak sulit, tapi sekali sudah lancar Untuk kedua dan ketiga kalinya menjadi sangat gampang dan cepat jalannya Maka hanya dalam waktu singkat saja beruntun-runtun hawa murni itu sudah berputar sampai belasan kali Sebenarnya setiap jenis ilmu wekang juga mempunyai ker-ker menembus urat nadiin mah dan tokmeh itu Namun manfaatnya sesudah berhasil melatihnya satu sama lain berbeda-beda Mirip seperti orang yang melatih guakang, dajab pukulan atau tendangan masing-masing mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri Sedangkan wekang dari sin ciaukeng itu adalah semacam ilmu paling gaib dalam ilmu silat Sudah cukup lama Tikhun mejakinkan sin ciaukeng, yaitu sejak dia mengeram di dalam penyara Jadi dasarnya sebenarnya sudah terpupuk kuat Maka sekali dia sudah lancar menyalankan hawa murni itu Setiap kali hawa itu memutar titik-titik hiacu dalam tubuhnya, setiap kali bertambah pula tenaga dalamnya Ia merasa anggota badannya sekarang seakan-akan penuh tenaga, semangat menyala-nyala, bahkan setiap ujung rambut juga seakan-akan penuh mengandung tenaga Dengan sendirinya hal mana tak diketahui oleh siapapun juga, hiatulocok tidak menduga bahwa orang yang sedang dicekiknya itu sudah terjadi perubahan yang maha besar Maka ia tidak perhatikan keadaan Tikhun, sebaliknya sambil mencekik, yang dia perhatikan adalah golok yang dihunus oleh Cui Sing itu Dalam pada itu tenaga murni di dalam tubuh Tikhun makin lama bertumbuh makin kuat, mendadak sebelah kakinya mendepak, beluk, tepat sekali perut hiatulocok kena ditendang Tenaga tendangan itu ternyata tidak alang kepalan kuatnya, tanpa ampun lagi tubuh pada ritwa itu mencelat dan melayang-layang ke udara Keruan Cui Sing dan Hoat Tiatkan menyerit kaget berbareng, mereka tidak tahu apakah yang terjadi sebenarnya yang sudah terang jalah tubuh hiatulocok mencelat dan berjungkir balik di udara Habis itu lantas menancap ke dalam salju dengan kaki di atas Begitu keras jatuhnya itu hingga badan pada ritwa itu ambles semua ke dalam salju, hanya sepasang kakinya yang menongol di permukaan salju, dan malahan sudah tak bisa bergerak lagi sedikitpun Cui Sing dan Hoat Tiatkan sampai terkesima menyaksikan itu Begitu pula Tik Hun juga tidak percaja kepada matanya sendiri, ia lebih-lebih tidak percaja pada saat sudah dekat ajalnya itu mendadak sekali depak bisa membuat hiatulocok mencelat ke udara Namun ia pun tidak mau banyak pikir lagi, segera ia melompat bangun, tapi baru ia berdiri, mendadak kakinya kesakitan, ia menyeret sekali dan jatuh lagi Nyata ia lupa bahwa sebelah kakinya sudah patah Tapi sekarang tenaga dalamnya sudah sangat kuat, gerak perubahannya dengan sendirinya sangat cepat, begitu jatuh, segera tangan kanan dipakai menahan, lalu meloncat bangun lagi dan berdiri dengan sebelah kaki Waktu ia pandang hiatulocok, pada ritwa itu tampak masih menancap di dalam salju dengan kaki di atas tanpa bergerak sedikitpun Girang dan kejut Tik Hun, ia kucak-kucak mati sendiri, ia ragu-ragu akan dirinya bukan di dalam mimpi Namun sesudah ia tegaskan, memang benar-benar hiatulocok itu menancap secara terjungkir di dalam salju Waktu Tik Hun melompat bangun tadi, karena khawatir dirinya diserang, maka Cui Sing telah menggeser mundur sambil siapkan golok di depan dada untuk menyaga segala kemungkinan Tapi ia melihat Tik Hun bersikap kebingungan sambil menggaruk-garuk kepala sendiri yang gundul itu, agaknya kejadian di depan matanya itu telah membuatnya terheran-heran Pada saat itulah tiba-tiba terdengar hoat tiatkan berseru, wah ilmu sakti siow suhu ini benar-benar tiada tandingannya di jagad ini Sekali depak pada ritwa itu sudah terbunuh olehnya, tenaga tendangannya itu bukan mustahil ada ribuan kati kerasnya Tindakan siow suhu itu benar-benar bijaksana dan tanpa pandang bulu Manusia jahat dan kejam sebagai hiat suceng itu memang setiap orang pantas membunuhnya Huh, jengek Cui Sing saking tidak tahan mendengar rocehan yang tidak kenal malu itu Masih kau berani mengacobelau segala, apakah kau tidak khawatir orang merasa mual? Pengecutah, kau tahu apa balas hoat tiatkan Dalam keadaan bahaya siow suhu itu berhasil mejakinkan ilmu saktinya Badannya sekarang sudah memiliki tenaga dalam yang maha kuat Bahkan di waktu pada ritwa itu masih hidup juga kalah kuat daripadanya Itulah tanda orang baik tentu mempunyai ajeki besar Selamat bahagialah, siow suhu nyata, biarpun hoat tiatkan itu seorang rendah jiwanya Tapi pandangannya memang sangat tajam Sekali melihat air muka tikhun bercah aja dan penuh semangat Dibandingkan keadaan pemuda itu tadi, perbedaannya boleh dikata seperti langit dan bumi Maka ia dapat menduga pasti pada saat menentukan tadi mendadak pemuda itu telah berhasil Menyakinkan semacam mewekang yang mahalihai Dari tenaga tendangannya kepada hiat tuloco yang luar biasa kerasnya itu Ia menaksir sekalipun dirinya dalam keadaan bebas dan sehat juga tiada separoh dari kekuatan tendangan itu Dan tikhun sendiri ternyata masih bingung Ia tanya dengan tergagap-gagap Kau, kau bilang aku, aku telah menendang mati dia Ja, ja, itulah tidak usah disangsikan lagi Sahut hoat tiatkan Jikalau siow suhu tidak percah aja Boleh coba kau tabas dulu kedua kakinya Lalu menariknya keluar dari salju untuk diperiksa Dan nanti tentu siow suhu akan percah aja pada omonganku Dasar dia memang licin Maka setiap tipu yang dia rencanakan selalu sangat keji Ia suruh tikhun tabas dulu kedua kaki hiat tuloco Tujuannya kalau-kalau dogaannya meleset dan pada ritua itu masih hidup Namun toh tak bisa berkutik lagi karena kakinya sudah terkutung Namun tikhun tidak mau turut sarannya itu Ia pandang cuising hingga gadis itu mundur ketakutan Sebab mengira pemuda itu hendak merebut goloknya Tikhun menggoyang kepala dan katanya Jangan takut, aku takkan bikin susah padamu Tadi engkau tidak membunuh aku bersama ho siow tua itu Terimalah kasihku ini Cui sing hanya mendengus sekali dan tidak menjawab Cui titli, salah kau kalau begitu Timbrung hoat tiatkan tiba-tiba Siow suhu dengan jujur mengucapkan terima kasih padamu Seharusnya kau pun balas terima kasih padanya Tadi sewaktu pada ritua yang jahat itu membacok ke punggungmu Bila siow suhu ini tidak Lin Hyang Sik Giok dan menolong padamu Saat ini jiwamu tentu melayang Mendengar ucapan Lin Hyang Sik Giok Kasih wangi dan sayang pada Giok Kiasan kesukaan orang kepada kaum wanita Itu Tik Hun dan Cui Sing mendelik bersama kepada manusia rendah itu Padahal biarpun Cui Sing terhitung satu gadis jelita Tapi maksud Tik Hun menolongnya tadi hanya timbul secara spontan Karena tidak ingin melihat orang baik-baik dibunuh si paderi jahat Tapi dengan ucapan hoat tiatkan itu menjadi seakan-akan Maksud tujuannya menolong itu tidak sehat Sebaliknya Cui Sing memang sanksi dan siri kepada Tik Hun Maka ucapan hoat tiatkan itu jadi menambah rasa bencinya kepada pemuda itu Ia merasa kedua orang itu sama-sama jahat dan rendah Sekilas dilihatnya jenazah Seng Ajah Terus saja ia berlari mendekati dan mendekap di atas mayat itu Sembari menangis tergerung-gerung Sio Suhau, siapakah gelaranmu yang mulia demikian Hoat tiatkan menanya dengan cengar-cengir Tik Hun menjadimu alib dibuatnya Sahutnya ketus, aku bukan Hoa Sio Maka jangan panggil-panggil suhu padaku Aku memakai jubah panderi adalah terpaksa Karena harus menyamar untuk menyelamatkan diri Aha, bagus jika begitu Seru Hoat tiatkan Kiranya Sio Suhau, eh salah, tolong benar aku ini Eh, numpang tanya siapakah nama yang mulia dari Tai Hiap Meski sedang menangis, tapi tanya jawab kedua orang itu Semar-samar juga didengar oleh Cui Sing Demi mendengar Tik Hun menyatakan dirinya bukan Hoa Sio Ia menjadi heran dan sangsi Maka terdengar Tik Hun telah menjawab Aku Siti, aku hanya seorang bubeng Sio Kat Prajurit tak berfernama alias Kerocong Seorang cacat yang beruntung lolos dari cengkeraman emaut Masakah kau sebut Tai Hiap segala bagus? Bagus demikian Hoat tiatkan masih mengumpak setinggi langit Begitu tangkasnya Tik Tai Hiap Dengan Cui Titli yang jelita itu benar-benar merupakan suatu pasangan yang cocok Pak Comblang juga tidak perlu dicari lagi Aku inilah sudah siap sedia Hahaha, bagus, bagus Kiranya Tik Tai Hiap memangnya bukan Cuk Kehlang Kaum padri Maka cukup menunggu tumbuhnya rambut lalu salin pakaian Dengan demikian jadilah engka seorang biasa Hakikatnya tidak perlu pakai upacara kembali kemas jarakat ramai apa segala Rupanya Hoat tiatkan jakin benar-benar Tik Hun pasti padri dari hiat tubun Tapi karena kesem-sem pada kecantikan Cui Sing Maka sengaja tidak mau mengaku asal-usulnya Lapat-lapat Cui Sing juga mempunyai pikiran seperti itu Maka ia bertambah khawatir demi mendengar perkataan Hoat tiatkan itu Ia berbangkit dan siapkan goloknya Pabila gerak-gerik Tik Hun mengunyuk kekurang ajaran Segera ia akan melabraknya dengan mati-matian Namun Tik Hun hanya galeng-galeng kepala dan menyahut dengan kurang senang Rupanya mulutmu perlu dikosek supaya lebih bersih Mengapa selalu bicara tentang hal-hal kotor itu? Jikalau kita dapat keluar jurang ini dengan selamat Selamanya aku tidak sudi melihat cacongormu lagi Dan selamanya takkan melihat muka nona Cui pula Hoat tiatkan melengap karena tidak jelas kemana perkataan Tik Hun itu hendak menuju Tapi sesudah memikir sejenak Segera ia sadar Katanya, aha, tahulah aku, tahulah aku Kau tahu apa damperat Tik Hun dengan melotot Maka berbisiklah tiatkan dengan lagak seorang detektif Ja, ja, tahulah aku Tentu di dalam kudil Tik Tai Hiap masih ada si cantik yang menjadi pilihanmu Dan nona Cui ini tidak dapat kau bawa pulang untuk menjadi suami istri abadi Jika demikian, haha, boleh juga jadilah suami istri sambilan barang beberapa hari Apa halangannya sih biarpun bisik-bisik Namun Cui Sing dapat mendengarnya juga Keruan gusarnya tidak kepalang Terus saja ia memburu maju Plak-plok, plak-plok Kontan ia persen kedua pipi manusia rendah itu dengan empat kali gambaran Dengan acuh-ta'acuh Tik Hun mengikuti kejadian itu seakan-akan segala itu sama sekali Tiada sangkut plaut dengan dirinya Begitulah sejam demi sejam telah lalu dan Hiap Tu Loco tetap terjungkir menancap di dalam salju tanpa bergerak Meski batin ketiga orang yang berada di tengah jurang itu masing-masing mempunyai pikirannya sendiri-sendiri Tapi rasa sanksi terhadap Hiap Su Cheng itu lambat laun sudah banyak berkurang Namun begitu, beberapa kali Cui Sing bermaksud menabas kedua kaki pada ri jahat itu toh tetap tak berani melakukannya Sesudah mengalami peristiwa hebat itu, Cui Sing menjadi lapar sekali Ia melihat restan daging kuda panggang tadi masih terserap di situ Kini ajahnya sudah tewas, jiwa dan kesucian sendiri juga masih terancam Dengan sendirinya tak terpikir lagi olehnya apakah daging kuda itu berasal dari kuda kesajangannya atau bukan Sedera ia mengeluarkan ketikan api, ia menyalakan kaju kering yang berada di situ dan mulai memanggang daging kuda lagi Hoat lihatkan sendiri belum bisa berkutik, maka tanpa bosan-bosan ia masih terus mengumpak dan menyilat Tapi Tik Hun tidak ambil pusing lagi padanya, ia rebah di tanah salju itu untuk memulihkan semangat Sedang Cui Sing termangu-mangu memandang api unggun yang menyala-nyala itu dengan air matel bercucuran Air matanya menetes ke salju hingga salju mencair, tapi pelahan-lahan air salju itu lantas membeku lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!